Makam bunga mawar jilid tiga. Pada waktu itu, di dalam lembah kematian itu Peng Sim-Sin Nye dan Edun Sin Ceng tampak berdiri berhadapan saling memandang, tetapi kedua-duanya bungkam. Lama tiada seorang pun yang membuka suara. Hei ee Tian Xiang yang menyaksikan keadaan demikian, timbulah rasa ranya, namun ia sedikit pun tidak berani bergerak, karena takut mengganggu mereka. Dua tokoh luar biasa dalam merimba persilatan itu, setelah sekian lama berdiri berhadapan dalam keheningan, Peng Sim. Sin Nye baru bertanya kepada Edun Sin Ceng, sambil menghela nafas, kau tidak berdiam di lautan timur untuk melakukan pertapaanmu, mengapa kau datang lagi ke gunung Cionglem untuk campur tangan urusan ini? Edun Sin Ceng menjawab sambil tersenyum, jikalau aku tidak datang dari tempat demikian jauh dan secara kebetulan pula berjumpa dengan sahabat kecil murid Pak Bin Sin Po itu, sehingga secara keberulan mengetahui keadaan di dalam lembah dan dapat menolong pada waktunya yang tepat, kau dengan Tiat Kuan Totiang bukankah sudah mati bersama-sama di dalam lembah ini? Jikalau aku dan Tiat Kuan Totiang bersama-sama binasa di dalam lembah kematian ini mungkin dapat menghapuskan semua dendam dan sakit hati yang ada di antara golongan Lohu San dan golongan Tiam Chong. Pikiranmu semacam itu, sesungguhnya salah sekali. Andai kata benar hari ini ketua dari golongan Lohu Pei dan Tiam Chong Pei bersama-sama binasa di dalam lembah kematian ini tetapi kematian itu disebabkan karena terbokong oleh orang lain, maka hal ini pasti akan membawa akibat hebat bagi rimba persilatan. Dengan demikian, bukankah berarti kau yang masuk neraka, tetapi semua orang juga ikut masuk ke dalam neraka? Dikatakan demikian oleh Itpun Sin Ceng, pengsim-sin niat tidak bisa menjawab. Maka dengan tiba-tiba ia lompat melesat ke dalam goa dengan melalui lubang kecil itu. Itpun Sin Ceng berkata sambil tertawa, sudah lama kita tidak pernah bertemu muka, bagaimana kau pergi begitu tergesa-gesa? Pengsim-sin niat yang waktu itu sudah menggunakan ilmunya mengkeretkan tubuh, menyusup ke dalam lubang goa, atas perkataan Itpun Sin Ceng itu ia menjawab dengan suara nyaring, kau yang berdiam di lautan timur, dengan susah payah baru mendapatkan kemajuan ilmu kepandayanmu, janganlah lagi tergerak pikiran ke dunia wianmu. Tunggu setelah aku berhasil menyelidiki asal usulnya duri beracun itu, dan menyelesaikan permusuhan dengan golongan Tiam Cong, aku akan undang kau ke Gunung Lohusan untuk berkumpul lagi selama 10 hari. Berkata sampai di situ, orangnya sudah keluar dari lubang kecil itu, tetapi ketika ia menampak Hei Etian Siang yang berdiri sambil memegang pot batu giok milik Itpun Sin Ceng, ketua dari golongan Lohu itu mendadak merah wajahnya, setelah itu ia menggerakkan kakinya melanjutkan perjalanannya keluar dari goa itu. Hei Etian Siang yang menyaksikan kejadian itu, terkejut, heran dan timbul kecurigaannya, diam dan memikirkan diri busan Siang Chu Hwe Aji Hwat yang sudah tergila-gila kepada Itpun Sin Ceng, tetapi pengsim sinia ketua dari golongan Lohu P itu agaknya juga mempunyai hubungan erat sekali dengannya, kalau begitu Itpun Sin Ceng ternyata tidak mirip dengan orang beribadat yang menganut agama Buddha, perbuatannya itu bahkan mirip dengan seorang pemuda yang romantis. Selagi ia berada dalam keadaan keheran-heranan, Itpun Sin Ceng sudah berada di belakangnya, dan berkata sambil tertawa, Xiao Si Chuka sedang memikirkan apa? Meskipun ilmu silatmu dari keturunan orang ternama tetapi ada beberapa bagian pengetahuan dalam golongan Buddha bukanlah orang semuda kau ini, apalagi yang belum lama terjun di dalam dunia Keng O dan belum mempunyai pengalaman banyak, yang dapat memahami apalagi merasakan. Wajah He'e Tiansyang merah seketika, ia mengembalikan pot batu giyok kepada Itpun Sin Ceng, keduanya lalu menggunakan ilmu mengkeretkan tubuh, keluar melalui lubang kecil itu. Sekeluarnya dari goa yang gelap itu, ia baru bertanya kepada Itpun Sin Ceng sambil tertawa, apakah Tai Su tadi pernah melihat duri berbisa yang digunakan untuk membokong Pengsim Sin Nye dan Tiat Kuan Totiang, benarkah bentuknya itu berujung segitiga? Dengan terheran-heran, Itpun Sin Ceng menatap wajah He'e Tiansyang, kemudian bertanya padanya, bagaimana kau dapat menduga duri berbisa itu ujungnya berbentuk segitiga? He'e Tiansyang yang mendengar jawaban itu, segera mengetahui bahwa duri berbisa itu benar duri berbentuknya segitiga, ia juga menduga bahwa dalam rimba persilatan kembali terancam oleh bahaya maut, jikalau perbuatan itu dibiarkan berlangsung terus, tidak dicegah, sudah pasti nanti akan menimbulkan keonaran dan pertumpahan darah tidak henti-hentinya. Maka ia segera menjawab, tahukah Tai Su bahwa Tek Tim, Go Tim dan Ho Tim tiga orang penting dari golongan butong juga terbinasa oleh senjata rahasia duri berbisa itu? It pun Sin Ceng ketika mendengar bahwa tiga orang penting dari golongan butong juga terbinasa di bawah senjata duri berbisa itu, tergerak hatinya, maka segera menanyakan lebih jauh kepada pemuda itu. He'e Tiansyang menjawab bahwa apa yang diketahui olehnya juga belum begitu jelas, ia hanya menceritakan apa yang dilihatnya dan apa yang diucapkan oleh himam butong Pei Thuan Tho Tiang ketika berjumpa dengannya di puncak gunung Tian Chu Hong. It pun Sin Ceng dengan tenang mendengarkan cerita itu, matanya kembali ditujukan ke arah lembah kematian dan goa yang gelap itu. Pada waktu itu, lukisan tanda dan lambang pemimpin kedua partai sudah dihapus oleh dua orang yang bersangkutan. Dengan sikap seriusi pun Sin Ceng berkata sambil mengerutkan alisnya, orang yang menggunakan senjata rahasia duri berbisa semacam itu, dengan beruntun telah turun terhadap orang-orang penting dari golongan butong, lohu dan tiamcong, maksud dan tujuannya sangat mencurigakan, terutama kejadian hari ini, sesungguhnya sangat mengherankan sekali. Hei ee Tian Siang menanyakan sebabnya, it pun Sin Ceng menjawab lambat-lambat, kedatanganku di tempat ini masih terlalu pagi sekali, ketika aku tiba di sini keadaan masih gelap, dan jam waktu itu menunjukkan jam 1 malam, maka Pin Ceng segera menyembunyikan diri di sekitar tempat ini, terus menunggu sampai datangnya pagi, barulah tampak ketua Tiam Cong Tiat Kuanto Tiang dan ketua Lohu Pei Peng Sim Sin Nye tiba hampir berbareng di tempat ini, dua ketua partai itu setelah melukiskan tanda dan lambing masing-masing dengan beruntun memasuki lembah kematian. Kecuali ini, sama sekali tidak tampak orang lain yang memasuki goa, maka dari manakah orang yang melakukan serangan gelap itu? Apakah ada orang yang sudah merancangkan suatu rencana lebih dahulu, dan orang itu sebelumnya sudah tahu pertempuran antara Peng Sim Sin Nye dan Tiat Kuanto Tiang yang akan berlangsung di tempat ini, sehingga sembunyikan diri lebih dahulu di dalam goa dengan melalui jalan rahasia, maka setelah melakukan perbuatannya dengan mudah sekali dapat mengundurkan diri, Hei E. Tian Xiang juga merasa bingung. It pun Xin Cheng lalu berkata lagi padanya sambil tertawa. Xiao Si Chu yang hendak berkelana di kalangan Kang O, ada baiknya banyak ambil perhatian terhadap persoalan yang mengandung rencana keji dan sifatnya agak misterius ini, jikalau dapat membuka kedok orang yang main gila di belakang leber itu, mungkin dapat mencegah terjadinya pertumpahan darah di dalam rimba persilatan, hal ini merupakan suatu pahala besar bagi umat manusia. Pinchok juga hendak pergi ke kuil Sam Gwe Akuan untuk menjumpai pemimpinnya, untuk menanyakan sebab-musabab kematian tiga anggotanya yang terpenting itu sehabis berkata demikian, baru saja hendak membalikan badannya, Hei E. Tian Xiang sudah berkata sambil tersenyum. Tai Su harap tunggu sebentar, sungguh kebetulan kita berjumpa di sini, jikalau tidak, Hei E. Tian Xiang yang ada urusan pasti masih perlu pergi ke lautan timur untuk mencari Tai Su. It pun Xin Cheng agak terkejut, maka segera bertanya, aku semula masih mengira bahwa pertemuan dengan Xiao Si Chu ini hanya secara kebetulan saja, tak disangka bahwa Xiao Si Chu memang sengaja mencari Pincheng, akan tetapi orang-orang dari golongan Pak Bin denganku selamanya tidak ada. Maksud dan tujuan Hei E. Tian Xiang hendak berkunjung kepada Tai Su, sebenarnya ada dua hal, tetapi semuanya tidak ada hubungannya dengan perguruanku. Mendengar pernyataan Hei E. Tian Xiang yang mengatakan bahwa ia mencari dirinya ada keperluan dua hal, karena ia tidak mengetahui yang dimaksudkan dengan dua hal itu maka menatap wajah pemuda itu, kemudian bertanya sambil tertawa, Xiao Si Chu, Pincheng meskipun menganut agama Buddha, tetapi masih belum dapat mengetahui apa-apa yang belum terjadi, kau hendak pergi ke lautan timur mencari Pincheng, ada urusan apakah sebetulnya? Sebaiknya kau berkata terus terang. Metsu Hei E. Tian Xiang ditujukan ke atas pot batu giyok berwarna ungu itu, kemudian berkata sambil tersenyum, ke satu, aku hendak minta dua tetes getah pohon lengci ini kepada Tai Su. Jawaban itu agaknya diluar duga Anit Pun Sin Ceng, ia memandangnya sejenak, setelah berpikir barulah berkata pelan-pelan, pohon lengci yang ku tanam dalam mangkok ini, semuanya ada sembilan daun, setiap daun khasiatnya dapat menghidupkan orang yang sudah hampir mati, apalagi getahnya lebih-lebih manjur sekali. Kecuali hari ini, karena untuk keperluan menolong jiwa Peng Sim-Sin Nyeye dan Tiat Kuantot Yang, Pin Cheng sangat seing sekali hingga belum pernah menggunakannya. Tetapi Pin Cheng dengan Xiao Si Chu agaknya sudah berjodoh, karena mengingatkah sangat butuh dengan benda ini, Pin Cheng bersedia menghadiahkan musetetes, betapapun hebatnya dan parahnya luka-luka berat juga sudah cukup digunakan untuk memunahkannya. Hei E. Tian Xiang yang sudah tahu khasiat geletah itu, dan ia sendiri yang baru pertama bertemu muka dengan It Pun Sin Cheng, lagi pula belum mengeluarkan lambang bunga mawar, ternyata padri muda itu sudah bersedia memberikan setetes kepadanya. Maka terhadap kepribadian It Pun Sin Cheng sesungguhnya sangat menghargai sekali. Setelah mengucapkan terima kasih ia berkata pula, bagi Hei E. Tian Xiang sendiri masih belum menemukan bahaya apa-apa, bagaimana berani meminta kepada tai su obat yang sangat berharga itu? Aku hanya ditugaskan oleh seorang locian pual, dengan mewakili dirinya pergi ke Lautan Timur untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan sinar mati aneh It Pun Sin Cheng mengawasi Hei E. Tian Xiang, kemudian bertanya, Siapa orangnya yang begitu tidak tahu diri menyuruh kau melakukan perjalanan begini jauh ke Lautan Timur? Apakah dia sudah dapat memastikan bahwa aku akan memberikan getah ini kepadamu? Tentang nama dan asal usul locian pual itu, aku sedikit pun tidak tahu, sampai pun usianya atau wajahnya aku juga belum kenal. Si Ao Si Chu, perkataanmu ini agaknya mengandung teka-teki yang sangat dalam. Terhadap seorang yang masih belum kau ketahui namanya, asal usul, rupa dan usianya, mengapa kau mau diperintah olehnya? Dalam urusan ini, kalau aku ceritakan, sesungguhnya memang agak kelucu, tetapi waktu itu aku hanya merasa bahwa locian pual itu ada memiliki suatu tenaga gaib yang susahku tentang, sehingga aku menuruti segala perintahnya. It pun Sin Ceng semakin lama semakin heran mendengar perkataan Hei Etian Siang itu, maka bertanya pula, Si Ao Si Chu, dimanakah kau bertemu dengan orang aneh itu? Di hadapan makam bunga mawar, yang letaknya di lembah Kim Giokok di Gunung Binsan daerah Su Chuan. It pun Sin Ceng segera berseru, kalau begitu Si Ao Si Chu adalah utusan dari Duta Bunga Mawar? Pada saat itu Hei Etian Siang baru mengeluarkan lambang bunga mawar batu Giok, dan dengan sikapnya yang sangat hormat dan hati-hati dipertunjukkan kepada It pun Sin Ceng, kemudian ia berkata sambil tersenyum, dugaan Tai Su ternyata tidak salah, Hei Etian Siang memang mendapat perintah Duta Bunga Mawar, dengan membawa bunga ini sebagai tanda kepercayaan untuk minta dua tetes getah pohon lengci kepada Tai Su. It pun Sin Ceng menatap wajah Hei Etian Siang, ia mengembalikan dulu lambang bunga mawar itu, tetapi metu Hei Etian Siang yang sangat tajam itu dengan tiba-tiba ia mendapat kenyataan bahwa lambang bunga mawar itu, baik, bahan batu Gioknya maupun warnanya, mirip dengan bahan dan warna pot yang berada di tangan It pun Sin Ceng. Apakah dua benda itu satu sama lain ada hubungan rang? Ataukah kebetulan saja? Pikiran semacam itu terus berputaran dalam otaknya. Namun sebentar lagi pikiran itu telah lenyap, karena setelah It pun Sin Ceng mengembalikan lambang bunga mawarnya, dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah botol kecil, kemudian dengan sangat hati-hati ia mengambil dua tetes getah dari daun pohon lengci, dimasukkan ke dalam botol tersebut, lalu dengan hati-hati pula barang itu diberikan kepada Hei Etian Siang. Hei Etian Siang menerima botol itu sambil memberi hormat, kemudian dengan sangat hati-hati sekali memasukkan botol itu ke dalam sakunya. It pun Sin Ceng bertanya sambil berseru, Siao Si Chu, tadi kau kata bahwa maksudmu mencari aku ada dua urusan, yang pertama sudah kulakukan, dan yang kedua itu apa? Urusan itu atas permintaan orang lain ataukah urusanmu sendiri? Kali ini dugaan Tai Su keliru sama sekali. Bukan atas permintaan orang, juga tidak ada hubungan dengan Hei Etian Siang sendiri, sebaliknya adalah urusan yang menyangkut diri Tai Su sendiri, demikian kata Hei Etian Siang sambil tersenyum. Kali ini It pun Sin Ceng telah terbenam dalam keheranan oleh perkataan Hei Etian Siang itu, maka lalu bertanya, kau maksudkan lantaran urusanku kau pergi ke lautan timur mencari aku? Hei Etian Siang menganggukan kepala sambil tersenyum, setelah itu balas menanya kepada It pun Sin Ceng, setiap orang yang berkecimpung dalam rimba persilatan, umumnya menjunjung tinggi dua hal, yakni tidak sembarangan mengeluarkan janji dan harus menepati janji, murid-murid dalam golongan Buddha, apakah terhadap hal ini? Tidak menunggu sampai habis pertanyaan Hei Etian Siang, It pun Sin Ceng sudah mengeluarkan suara memuji nama Buddha, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa, bagi murid-murid golongan Buddha seharusnya tidak boleh membohong, kepercayaan itu lebih berharga daripada segala harta dunia. Maksud dalam pertanyaanmu tadi, apakah aku pernah melakukan perbuatan yang melanggar janji? Hei Etian Siang juga tidak menunggu sampai habis pertanyaan It pun Sin Ceng, segera memotong sambil tertawa, seorang beribadah tinggi seperti Tai Su ini bagaimana akan melanggar janji terhadap orang? Tetapi mungkin karena merasa jemuh dan hendak menyingkiri, sehingga baru terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain seperti ini. It pun Sin Ceng kembali memuji nama Buddha dan berkata, ucapan Xiao Si Chu ini sesungguhnya terlalu pandang rendah terhadap kaum Buddha, bagi kaum Buddha selalu mengutamakan cinta kasih terhadap sesamanya, sekalipun terhadap musuh juga diperlakukan sama, bagaimana bisa merasa jemuh dan menyingkirkan diri. Jikalau kau tahu ada perbuatanku yang aku sudah lupa atau tidak sengaja, harap kau beritahukan terus terang. Pin Ceng pasti akan pergi memenuhi janji itu dengan segera, dan atas pemberitahuanmu ini, sebelumnya Pin Ceng ucapkan banyak-banyak terima kasih. He E Tiansyang menduga bahwa It pun Sin Ceng itu mungkin sudah melupakan perbuatannya terhadap HWA Ji Suat, maka ia lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Tai Su, apakah kau masih ingat, dahulu di waktu tanggal 15 hingga 17 bulan 5, apakah kau pernah mengatakan sesuatu atau mengucapkan janji kepada seseorang di selat buhiyak bawah kaki puncak gunung Tio In Hong. Pertanyaan itu sesungguhnya di luar dugaan It pun Sin Ceng, hingga sesaat itu ia merasa kaget. Ia lalu mendongakan kepala memandang awan-awan di langit, seolah-olah sedang memikirkan urusan yang telah lalu, sementara mulutnya kembali menyebut nama Buddha, kemudian bertanya dengan suara perlahan, apakah Siao Si Chu kenal anak angkat dan murid Tian GWA Chengmu, Busan Sian Chu HWA Ji Suat yang berdiam di puncak gunung Tio In Hong di gunung Busan. HWA Ji Suat denganku sebetulnya tidak ada hubungan apa-apa, tetapi apabila Tai Su tidak pergi memenuhi janji, setiap tahun pada tanggal antara 15 hingga 17 bulan 5, entah berapa banyak orang yang tidak berdosa nanti akan korbankan jiwa di selat itu berkata Hei E. Tian Siang sambil menggelengkan kepala. It pun Sin Ceng yang mendengar perkataan itu agaknya tidak mengerti. Hei E. Tian Siang lalu menceritakan apa yang dialami di selat itu. It pun Sin Ceng setelah mendengar penuturannya, lalu memberi hormat kepadanya, setelah itu badannya nampak bergerak dan dalam waktu sekejap Mati sudah menghilang dari hadapan Hei E. Tian Siang. Meskipun Hei E. Tian Siang tidak tahu kemana perginya It pun Sin Ceng dan apakah ia pergi menepati janji ke gunung Busan. Tetapi oleh karena tujuannya sendiri sudah tercapai, sudah tentu ia merasa bebas dari tugasnya yang berat. Maka ia siap-siap hendak meninggalkan gunung Chong Lemsan dan melanjutkan perjalanannya ke Tian Singpeng di gunung. Siong Sem berkunjung ke kediaman Si Hong Kong untuk menanyakan apa yang akan diperintah lagi oleh Duta Bunga Mawar. Di samping itu ia juga akan minta keterangan kepada Si Hong Kong tentang kuda Cheng Hang Kie, apakah pernah dipinjamkan orang lain untuk melakukan perjalanan ke Provinsi Olem. Dari situ supaya ia dapat mencari di mana adanya gadis yang sudah mencuri hatinya. Sejak pendekar pemabokan Bobuju memberi keterangan tentang gadis dalam hatinya itu, yang menyebutkan namanya gadis kuat ia lalu mengambil keputusan hendak menyelidiki kuda tunggangannya lebih dulu. Apabila dari dua ekor kuda itu masih tetap tidak mendapatkan keterangan apa-apa, maka tindakan selanjutnya setidak-tidaknya ia akan dapat mengenali satu di antaranya entah siapa yang pernah dijumpai secara kebetulan di gunung Kui Gi San itu. Pikiran Hei Tian Siang yang terganggu oleh bayangan gadis itu, melanjutkan perjalanannya dengan hati bimbang. Tapi sebelum ia meninggalkan daerah gunung Conglem kembali menemukan suatu kejadian aneh. Selagi berjalan dengan pikiran bimbang sambil menikmati pemandangan alam di sekitar pegunungan itu, dengan tiba-tiba matanya tertumbuk oleh sesuatu kejadian yang luar biasa, hingga ia berhenti dengan mendadak. Kiranya di hadapannya sejauh kira-kira tiga tombak di dalam tumpukan batu aneh, di atas sebuah batu hijau yang agak kerata, ada melingkar seekor ular raksasa. Ular raksasa sejenis itu, banyak ia sudah lihat, sebetulnya tidak ada apa-apanya yang aneh, tetapi keadaan di hadapan matanya itu agak berlainan, badan ular raksasa itu gemetaran, agaknya sedang menderita hebat. Kecuali itu dari mulutnya yang sebentar terbuka lebar dan sebentar tertutup rapat, ada mengalir darah warna hitam, ular itu kadang-kadang juga mengeluarkan auman yang mengerikan sehingga membuat berdiri bulu Roma. Hei ee tiansyang tahu bahwa ular raksasa semacam itu mungkin tidak berbisa, tetapi tubuhnya yang besar dan panjangnya kira-kira dua tombak lebih itu, sudah tentu memiliki tenaga yang kuat, mungkin binatang buah sejenis singa, harimau, atau harimau kumbang semua bukan tandingannya. Akan tetapi apa sebab bisa berubah demikian keadaannya? Menurut pesan Duta Bunga Mawar, pada tanggal 99 ia harus sudah berada di kediaman Sehong Kong di Gunung Siong San. Oleh karena getah pohon lengci sudah ia dapatkan, dengan demikian maka waktunya masih cukup banyak. Hei ee tiansyang yang sudah menyaksikan keadaan aneh itu lalu mendekati dan duduk di dahan pohon rotan yang terpisah kira-kira setombak dari tempat itu untuk menyaksikan keadaan yang sebenarnya. Pada waktu itu, dari mulut tular raksasa itu sebentar-sebentar mengeluarkan suara yang mengerikan, yang sisik-sisik sekujur badannya nampak bergerak-gerak dan gemetar semakin hebat. Hei ee tiansyang yang selagi menyaksikan keadaan itu dengan terheran-heran, tiba-tiba dari mulut lembah terdengar suara aneh. Ketika ia berpaling ke tempat itu, oleh karena pandangan matanya teraling oleh tepi duri, tidak dapat melihat, benda apa yang mengeluarkan suara itu. Tetapi ketika ia berpaling kembali ke arah ular raksasa itu, kembali menyaksikan keadaan yang sangat mengherankan, karena di hadapan matanya terjadi suatu pemandangan aneh yang belum pernah disaksikannya. Sekujur badan ular raksasa itu gemeteran semakin hebat, mulutnya yang tadi sebentar terbuka dan tertutup, juga terbuka semakin lebar, tetapi dalam tenggorokannya seolah-olah ada setitik benda merah putih yang bergerak-gerak tidak hentinya. Hei ee tiansyang yang menyaksikan pemandangan semacam itu dalam hatinya menduga-duga, apakah benda merah putih yang bergerak-gerak itu ada binatang sejenis ular ataukah binatang yang jarang ada, mungkinkah itu binatang hidup? Belum lagi lenyap pikiran itu, ular raksasa yang nampaknya sudah habis tenaganya, dari mulutnya kembali mengeluarkan suara yang sangat mengerikan, kemudian ular itu melesat tinggi 4-5 tombak, ketika ia jatuh lagi di tanah, sudah tidak bisa bergerak lagi, sedang dari mulutnya perlahan-lahan merambat keluar seekor ular kecil yang sangat aneh, ular itu sekujur badannya berwarna putih, sedang bagian atasnya ada terdapat benda semacam jenggera yang berwarna merah darah. Ular berjengger merah dan bertubuh putih itu baru saja keluar dari mulut ular raksasa, telinga Hei-e Tiansyang tiba-tiba mendengar suara orang bicara yang sangat perlahan, ia lalu pasang telinganya dari tempat yang teraling oleh tebing tinggi itu, terdengar suara orang berkata, Fo'a Sumo'ai, ular suat kap kikuan itu sudah muncul, biarlah aku yang pergi menangkapnya. Kali ini kita telah mendapat perintah pergi mencari bahan obat-obatan, nampaknya sudah lengkap dan tidak satu yang kurang. Hei-e Tiansyang yang mendengar perkataan itu baru tahu bahwa ular aneh itu namanya suat kap kikuan dan orang di belakang tebing itu agaknya hendak menangkapnya untuk bahan obat, tapi ular semacam ini sangat buas, entah dengan kera bagaimana orang itu hendak menangkapnya? Pada saat itu terdengar suara seorang wanita bertanya kepada orang yang bicara tadi, Tio Suheng, ular suat kap kikuan itu, tidak mempan senjata tajam, bisanya jahat sekali. Bagaimana kau hendak turun tangan menangkapnya? Kau hendak menggunakan jaring sutra ciam si cao, ataukah hendak menggunakan duri beracun? Orang yang semula bicara tadi memperdengarkan jawabannya, binatang aneh semacam ini memang benar seperti katamu, bisanya terlalu jahat. Sekalipun dapat ditangkap oleh jaring sutra ciam si cao, kita juga tidak bisa menguasainya, sebaiknya kita gunakan duri tiam keng yang sangat berbisa, dengan bisanya duri itu kita gunakan untuk menumpas racunnya, dengan demikian kiranya lebih berhasil. Ular yang sangat aneh itu, sejak mendengar suara orang, kepalanya yang berbentuk segitiga di angka tinggi, sepasang matanya yang buas juga ditujukan ke atas tebing. Hei ee tian siang yang mendengar disebutnya duri tiam keng yang sangat berbisa, hatinya lantas tergerak, dalam hatinya berpikir, ular berbisa yang aneh bentuknya itu, kalau benar tidak mempan senjata tajam, mengapa orang itu menggunakan duri tiam keng? Apakah racun senjata berbisa itu sudah tentu lebih kuat daripada racunnya ular itu? Oleh karena timbulnya pikiran itu, maka ia pasang mati benar-benar hendak menyaksikan duri beracun itu, apakah duri berbentuk segitiga yang dahulu pernah digunakan untuk membokong pengsim-sim niye dan tiat kuantotiang? Di samping itu ia juga ingin tahu, murid dari golongan mana yang hendak menggunakan ular itu sebagai bahan obat? Baru saja ia berpikir demikian, orang yang berada di belakang batu itu sudah mulai bertindak, tiga benda bersinar putih berkilauan dengan dibarengi oleh suara tajam meluncur ke arah ular aneh berbisa itu. Ia kini telah dapat menyaksikan bahwa senjata rahasia yang digunakan itu berwarna putih perak berkilauan, sehingga ia sendiri diam-diam juga merasa kecele bahwa dugaannya itu meleset. Tetapi ketika ia perhatikan keadaan ular aneh itu diam-diam mengkerutkan alisnya. Kiranya ular aneh itu sesungguhnya sangat jumawa, ketika menampak tiga benda berkilauan menerjang dirinya, sedikit pun tidak merasa takut, ia membiarkan dirinya diserang oleh benda tajam berkilauan itu. Ketika senjata rahasia itu terjatuh di badannya, seolah-olah mengenai benda keras dan mental sejauh beberapa kali. Tiga benda berkilauan itu jatuhnya di atas tanah berumput, Kini Hei Eitians yang baru tahu bahwa senjata rahasia itu adalah senjata rahasia sejenis pasir yang khusus untuk memunahkan ilmu aduk, yang tidak mempan senjata, senjata rahasia semacam ini sudah terkenal ganasnya, hingga dalam hatinya merasa terkejut dan terheran-heran. Ia terkejut karena senjata rahasia yang sudah terkenal keganasannya itu, ternyata sedikit pun tidak bisa melukai kulit ular aneh itu, yang mengherankan baginya adalah senjata pasir yang sangat ganas itu adalah senjata rahasia yang khusus digunakan oleh orang-orang golongan Kunlunpei, tetapi golongan itu pada waktu dewasa ini tidak suka berebut pengaruh atau nama dengan partai-partai lainnya. Maka orang yang menggunakan senjata macam ini untuk melakukan serangan gelap terhadap orang-orang Butong, Lohu dan Tiam Chong seharusnya bukan dilakukan oleh murid-murid dari golongan Kunlunpei. Belum lenyap perasa heran Hei E. Tian Xiang, orang dari belakang tebing itu tiba-tiba mengeluarkan suara pekikan panjang. Dan ular aneh itu karena makhluk berbisa dari alam, sudah tentu sangat buas, kini rupanya ia sudah tahu pasti bahwa orang yang menyerangnya itu berada di belakang tebing itu, maka ia sudah siap hendak melakukan serangan terhadap orang yang menyerang dirinya tadi. Begitu mendengar suara pekikan panjang itu, ular itu dengan tiba-tiba mengeluarkan suara-suaranya yang sangat aneh, secepat kilat ia melesat ke tempat tadi. Ketika badan ular itu berada di tengah udara, dari belakang tebing itu kembali meluncur tiga benda bersinar ungu ke hitam-hitaman, benda itu ditujukan ke bagian kepala ular yang merah seperti jengger ayam. Binatang-binatang buas atau ular berbisa, sekalipun buas dan sangat berbisa, juga tidak mampu menandingi kecerdikan manusia. Ular aneh itu benar-benar sangat mengandalkan kulitnya yang keras dan tidak mempan senjata tajam. Ketika diserang oleh tiga buah pasir yang ganas, sedikit pun tidak mengelakkan diri, sudah tentu ia juga tidak merasa takut terhadap benda bersinar ungu ke hitaman tadi, maka ia tetap melesat tanpa menghiraukan benda yang mengancam dirinya. Tetapi, tiga benda bersinar ungu ke hitaman tadi adalah senjata rahasia yang dinamakan Duritian Keng berbisa, jauh lebih ganas dan lebih berbisa daripada senjata pasir yang digunakan terdahulu, maka ketika senjata rahasia itu mengenai sasarannya, ular aneh berbisa tadi mengeluarkan suara marahnya yang menyeramkan, badannya melayang jatuh dari tengah udara, sedang bagian kepalanya dekat bagian yang bentuknya seperti jengger ayam, menancap tiga buah duri berbisa berwarna ungu ke hitaman. Ular itu ketika jatuh di tanah, menggeliat sebentar, sekujur badannya lalu gemetaran, pemandangan itu serupa dengan apa yang disaksikan oleh He'e Tiansyang kepada diri Pengsim Sin Nyeye dan Tiat Kuantotiang ketika mengadakan pertandingan di dalam lembah kematian. He'e Tiansyang yang melihat senjata yang digunakan oleh orang itu adalah senjata yang dinamakan Duritian Keng berbisa. Senjata itu benar saja berwarna ungu ke hitaman, dan berbentuk segitiga, maka seketika itu ia semakin perhatikan benda itu, ia sedikit pun tidak berani bernafas, karena ia ingin menyaksikan dengan macu kepala sendiri orang yang telah menggunakan senjata itu apakah benar murid dari golongan Kulunpei. Ular berbisa yang bentuknya aneh itu setelah bergulingan dan gemetaran, pelan-pelan tidak bergerak lagi. Dari sebuah pohon di belakang tebing muncul dua orang pria dan wanita, usia mereka semuanya di atas tahun 1930-an tahun, dua orang itu semuanya mengenakan pakaian imam, yang lelaki sangat gagah dan tampan, sedang yang wanita juga sangat cantik, tetapi agaknya sedikit genit. Dua imam lelaki dan perempuan itu agaknya erat sekali hubungannya. Yang lelaki berjalan ke tempat sejarak tiga kaki, kemudian berkata kepada yang perempuan sambil tertawa, Fo'a Sumo'ai, senjata rahasia tunggal duri Tian Keng berbisa kita ini sungguh hampuh sekali, barangkali sama hebatnya dengan senjata peledak kian Tian Pek, elek milik Pak Bin Sin Pohang Poh Cui. Yang perempuan tersenyum dan menganggukan kepala, dari pinggangnya mengeluarkan sebuah kantong kulit dengan menggunakan ranting kayu ia mengambil ular berbisa itu berikut tiga buah senjata rahasia yang sangat ganas, yang masih menancap di atas tubuh ular, dimasukkan ke dalam kantong, kemudian dua-duanya berlalu hendak meninggalkan tempat itu. Hei ee Tian Xiang menunggu sampai dua orang itu berlalu melalui tebing tinggi, baru muncul dan berkata dengan suara nyaring kepada mereka, Hai, murid-murid dari golongan Kun Lun Pek harap berhenti sebentar. Dua imam tadi ketika mendengar seruan itu lantas berhenti, meti mereka menatap Hei ee Tian Xiang, keduanya lalu. Melayang balik, imam lelaki itu lalu berkata, Pinto Tio Giok dan ini adalah Sumoiku Foa Soa, karena mendapat perintah suhu, kami melakukan perjalanan untuk mencari bahan obat-obatan, dengan saudara rasanya belum pernah kenal, dengan kera bagaimana saudara bisa tahu bahwa aku adalah murid golongan Kun Lun Pek. Dan ada keperluan apa saudara memanggil kami? Hei ee Tian Xiang ketika mendengar bahwa orang itu sudah mengakui sebagai murid golongan Kun Lun Pek, maka ia telah mengambil keputusan hendak mencari onar dengannya untuk menyelidiki hal ihwal senjata berbisa itu. Maka dengan sikapnya yang sombong dan tertawa dingin berulang-ulang, ia lalu berkata, di atas tanah tadi terdapat tiga buah senjata tajam yang dinamakan Pek Bol yang hingkat, bagaimana aku tidak tahu bahwa kalian adalah murid dari golongan Kun Lun Pek. Imam yang menamakan diri Tio Giok tadi menampak sikap Hei ee Tian Xiang yang sombong dan dingin, apalagi pemuda itu agaknya ada kandung maksud hendak mencari onar, maka lalu bertanya, Sahabat, bagaimana sebutanmu? Kau sebetulnya ada keperluan apa? Pengetahuanmu yang sangat luas sesungguhnya mengagumkan Pentro. Hei ee Tian Xiang mendelikan matanya, dan menjawab dengan nada suara yang tetap dingin, namaku Hei ee Tian Xiang, lantaran ular aneh suat Kap Ki Kuan itu, telah beberapa hari lamanya aku menunggu di tempat ini, tetapi akhirnya telah kalian tangkap. Belum lagi habis ucapannya, wanita berpakaian pendeta yang bernama Foa Soa tadi, sudah bertanya dengan keheranan, Hei ee, ular luar biasa itu hanya dapat digunakan untuk bahan campuran dengan tanaman yang hanya tumbuh di puncak gunung Kunlunsan, tak dapat digunakan untuk keperluan lain. Kau tadi kata sudah menunggu beberapa hari lamanya, sebetulnya untuk apa? Hei ee Tian Xiang yang tidak menduga akan mendapat pertanyaan demikian, sudah tentu lantas bungkam. Foa Soa yang melihat sikap pemuda itu, lantas mengerti bahwa pemuda itu hanya membual saja, yang sengaja hendak mencari onar, maka lalu perdengarkan suara tertawa dingin, kemudian berkata lagi dengan suara mengejek, apalagi ular itu, merupakan binatang berbisa yang luar biasa, kulitnya keras bagaikan baja, apakah kau kira kau dapat menangkapnya? Ucapan yang terakhir ini telah menimbulkan kemarahan Hei ee Tian Xiang, dengan sinar matah, tajam ia menatap wajah wanita itu, kemudian dia berkata dengan suara dingin, sebabnya aku menantikan munculnya ular itu justru karena suka dengan kulitnya yang putih bersih itu. Sekarang ular itu sudah mati, sudah tentu tidak dapat melakukan serangan dengan racunnya yang berbisa lagi, maka terpaksa aku hendak melawan orangnya yang menangkap ular tadi, bukankah serupa saja? Sepasang Matifo Asoa juga memancarkan sinar tajam, ia menatap wajah Hei ee Tian Xiang sejenak, lalu mengeluarkan suara dari hidung. Kemudian dengan sikap menghina ia berkata, anak murid gelongan Kun Lunpei selamanya tidak suka berebut nama, juga tidak suka mencari kedudukan, tetapi kalau kau ingin coba bertempur, tak halangan akan kulayani kau beberapa jurus, baik dengan menggunakan ilmu tangan kosong maupun pedang atau kekuatan tenaga dalam atau meringankan tubuh, terserah kau saja, aku bersedia menggunakan ular ajaib ini sebagai barang taruhan, namun kau hendak menggunakan barang apa buat taruhan? Hei ee Tian Xiang yang mendengar ucapan Fo Asoa, bahwa murid gelongan Kun Lunpei selamanya tidak suka berebut nama atau kedudukan, diam-diam merasa sanksi, dianggapnya bahwa ucapan wanita itu tidak sesuai dengan perbuatannya, sebab kalau benar murid-murid Kun Lunpei tidak suka berebut nama atau kedudukan, maka dengan care bagaimana tiga orang penting dari golongan Butong dan ketua golongan Tiam Chong serta ketua golongan Lohau, diserang dengan senjata rahasia yang berbentuk ujung segitiga itu. Oleh karena wanita itu hendak menggunakan ular ajaib itu sebagai barang taruhan, sedangkan ia sendiri masih belum dapat mencari benda yang dapat digunakan untuk bertaruh, maka terpaksa mengeluarkan kipas pemberian Mei Sengong, kipas itu dilemparkan ke arah Tio Giyok kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak, sahabat si Tio, apakah kau kenal barang ini? Aku hendak mengadakan pertandingan dengan sumo aimu, aku pikir hendak menggunakan kipas ini sebagai barang taruhan untuk mengimbangi barang taruhan sumo aimu, ular ajaib itu. Sehabis berkata demikian, baru mengeluarkan sepasang senjata gelangnya yang dinamakan Sam Chiyok Kang Hwan. Baru saja Fosoa hendak mengejek Hei E. Tian Xiang yang hendak menggunakan kipas sebagai barang taruhan, karena dianggapnya kipas itu tidak ada harganya, tetapi tiba-tiba ia melihat sikap Suhengnya dengan penuh perhatian. Me Tu Seng Suheng ditujukan kipas itu, dan sikap Suheng kemudian menunjukkan perasaan terkejut dan terheran-heran, maka akhirnya ia batalkan maksudnya hendak mengejek. Tio Giyok waktu itu belum melihat tulisan-tulisan di atas kipas yang ditulis oleh Me Cengong, tetapi ia sudah melihat lukisan daun bambu yang sangat kuat dan tanda tangannya si pelukis yang menyebutkan pendekar pemabokan Bobuju. Oleh karena ia sudah pernah dengar nama itu, maka ia anggap tidak perlu menanam permusuhan lantaran urusan sepele saja, maka ia lalu berkata kepada Hei E. Tian Xiang sambil tersenyum. Sahabat Si Hei E, tidak perlu berpikiran seperti sumoiku, kalau kau benar suka dengan kulit tular ajaib yang putih bersih itu, kami tidak merasa keberatan, karena kami hanya membutuhkan dagingnya yang merah seperti darah di atas kepalanya itu, kepentingan kita satu sama lain tidak bertentangan, hanya untuk sementara ini baik bagi kami untuk membaginya, maka jikalauka sudi mengalah, di kemudian hari apabila melakukan perjalanan ke barat, sudilah kiranya kau mampir ke tempat kediaman kami di gunung Kunlun San. Tio Giok pasti akan menghadiahkan kulit tular ajaib itu kepadamu. Hei E. Tian Xiang yang mendengar perkataan ini diam-diam merasa heran, karena murid Kunlun Pei itu mengapa tidak demikian kejam dan jahat seperti apa yang diduga sebelumnya. Tetapi karena ia sengaja mencari onar, dan tidak menghendaki kulit tular ajaib itu, terutama ia ingin menyelidiki rahasia senjata berbisa itu, supaya di kemudian hari dapat digunakan untuk menjumpai murid ketuanya, ialah gadis cantik Liok Giok Ji itu, maka ia ingin mendapatkan kulit tular itu dengan jalan bertanding supaya kalau ia menang, bisa mendapatkan kulit tular yang masih menancap tiga buah senjata duri beracun itu. Dan dengan adanya bukti Dai dapat membuka rahasia kematian orang-orang dari Butong, dan serangan gelap terhadap ketua golongan Lohu dan Tiam Chong. Dengan tujuan itu, maka setelah mendengar perkataan itu, ia merasa tidak enak dan terpaksa rubah sikapnya menjadi lunak dan menjawab sambil tersenyum, sahabat si Tio, harap jangan khawatir, seekor ular sebetulnya tidak perlu kita recoki, hei ee tiansyang mempunyai hobi yang suka ilmu. Silat dan suka menjumpai orang-orang pandai, maksudku tadi hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk ajar kenal dengan ilmu silat gelolongan Kunlunpei. Foa Soa dan Tio Giok, Semua merupakan anak murid gelolongan Kunlunpei terpilih, semula pandang ringan kepada hei ee tiansyang, tetapi setelah pemuda itu mengeluarkan senjatanya sepasang gelang Sancio Kang Hoan, yang bentuknya luar biasa, mereka menduga senjata itu pasti bukanlah senjata sembarangan, maka setelah mendengar perkataan itu meskipun mereka tiada maksud untuk mencari kemenangan, tetapi juga ingin mencoba kepandaian pemuda itu dan senjatanya yang aneh. Setelah Foa Soa mengeluarkan senjatanya yang berbentuk aneh, hei ee tiansyang yang menyaksikan senjata itu matanya terbuka lebar, pikirannya diliputi oleh berbagai pertanyaan. Kiranya senjata yang dikeluarkan oleh Fo Soa itu bentuknya semacam pedang tetapi bukanlah pedang. Disebut kaitan juga bukan kaitan. Bagian atas tebal tetapi bagian ujung tipis dan runcing, panjangnya kira-kira tiga kaki, hampir seluruhnya merupakan bentuk pedang, tetapi bagian dekat ujung terdapat sebatang pisau runcing berujung tiga yang menghadap ke bawah. Sebabnya hei ee tiansyang terkejut dan terheran-heran bukannya takut kepandayan ilmu silat wanita itu, ia hanya teringat apa yang pernah disaksikan dari tangan gadis cantik di atas gunung Kiwugi San dahulu, gadis itu waktu menghadapi empat setan dari golongan Kilian, yang kemudian dibinasakannya, agaknya juga pernah menggunakan senjata aneh semacam itu. Foso A yang menyaksikan anak muda itu memandang senjata di tangannya tanpa berkedip, diam-diam juga merasa. Heran, maka segera ditegurnya, kau tak dikata hendak belajar kenal dengan ilmu silat golongan Kunlun, apakah senjata di tanganku yang bernama Kunlun cek ini kau juga tidak kenal? Setiap senjata boleh saja diberi nama menurut sesuka hatinya. Apalah yang dibuat heran? Aku sesungguhnya memang tidak kenal dengan senjatamu Kunlun cek ini, apakah kau juga kenal dengan senjata ku Sam Chio Kang Hwan ini? Foso A ketika mendengar disebutnya nama senjata pemuda itu meskipun merasa seperti pernah dengar, tetapi ia masih belum mengambil perhatian, senjata Kunlun cek dilintangkan di dada, sedang matanya menatap wajah Hei E Tian Xiang, kemudian dengan sangat lincah kakinya bergerak menggeser ke kanan. Hei E Tian Xiang juga sudah siap untuk menghadapi serangan lawannya, ia berdiri tegak menantikan tindakan lawannya, ia sudah bertekad hendak menggunakan ilmu silat golongannya yang didapat dari Suhaunya untuk menempur ilmu silat golongan Kunlun Pei. Sementara itu kedua pihak sedang siap-siap hendak melakukan pertandingan, Tio Giyok yang menyaksikan sedari tadi tiba-tiba berseru, sahabat Hei E dan Foa Sumo Ai, tunggu dulu, kalian dengar suara itu suara apa? Daya pendengaran Hei E Tian Xiang dan Foa Soa semuanya tidak di bawah Tio Giyok, setidak-tidaknya juga berimbang. Tetapi oleh karena keduanya sedang memusatkan perhatiannya untuk melakukan pertempuran, maka tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya lagi. Kini setelah diperingatkan oleh Tio Giyok, keduanya lalu pasang telinga, benar SGA mereka segera dapat menangkap suara gemuruh, suara itu merupakan suara yang sangat aneh, yang belum pernah didengarnya, dan saat itu agaknya sedang menuju ke arah mereka bertiga. Suara aneh itu sesungguhnya cepat sekali, waktu pertama suara itu masuk ke dalam telinga mereka, agaknya masih sejauh kira-kira satu pa lebih, tetapi dalam waktu sangat singkat sudah berada di mulut lembah. Hei E Tian Xiang dan dua murid Kun Lun, karena merasakan betapa hebatnya suara aneh itu, maka siapapun tidak berani menuruti perasaan masing-masing untuk melanjutkan pertandingan itu, kedua pihak lalu pergi menyelamatkan diri, yang satu melesat ke timur, yang dua melesat ke barat, mereka sama-sama mencari tempat sembunyi di tempat yang lebih tinggi. Baru saja mereka melesat ke tebing tinggi, sudah mendengar dengan jelas suara aneh itu, ternyata adalah derap kaki seperti kaki kuda, sesudah itu lalu tampak beberapa ekor binatang keledai liar, yang lari keluar dari lembah. Hei E Tian Xiang dengan seorang diri berdiri di atas sebuah batu di bagian timur, ketika menyaksikan keadaan itu diam-diam merasa heran, karena suara derap kaki binatang tadi kedengarannya banyak sekali, apakah itu hanya merupakan suara derap kaki binatang keledai? Dan apa sebabnya binatang-binatang itu lari berserabutan dari dalam lembah? Belum lenyap perasaan herannya, dari mulut lembah kembali muncul binatang keledai liar yang jumlahnya ratusan ekor, binatang-binatang itu lari serabutan, agaknya tidak memperdulikan keadaan di sekitarnya. Dengan perasaan terheran-heran, Hei E Tian Xiang pasang telinga, saat itu ia mendengar derap suara kaki yang lebih banyak jumlahnya, tetapi binatang-binatang yang lari. Serabutan itu bukannya binatang keledai lagi, melainkan binatang-binatang buas seperti harimau, serigala dan lain-lainnya. Yang menyeramkan adalah binatang-binatang buas itu biasanya suka saling membunuh sendiri, tetapi hari ini mereka tidak saling bunuh lagi sebaliknya bersama-sama, agaknya hendak menyelamatkan diri dari ancaman bahaya. Pada saat itu dari jauh terdengar suara aneh yang tidak terputus-putus, suara itu seolah-olah semakin lama semakin nyaring, bahkan dicampuri dengan suara kuda. Hei E Tian Xiang yang mendengar suara kuda segera mengetahui suara itu adalah suara kuda istimewa, maka diam-diam juga heran, apakah di antara rombongan binatang buas itu juga terdapat kuda luar biasa itu. Karena dalam hatinya merasa heran, maka matanya selalu ditujukan ke mulut lembah. Tak lama kemudian, tampak olehnya seekor kuda berbulu hijau yang lari dengan pesatnya, sedang di atas kuda itu tampak sesosok bayangan kuning dan bayangan putih. Pemandangan aneh itu ketika masuk dalam pandangan matanya, Hei E Tian Xiang semakin terheran-heran. Sebab ia masih ingat dengan jelas pendekar pemabokan di Gunung Kengbun San, orang aneh itu pernah menerangkan tentang kuda berbulu hijau itu. Menurut keterangan Bobuju, kuda istimewa semacam itu dalam rimba persilatan hanya terdapat dua ekor, satu adalah milik ketua Kielian Pei dan lainnya adalah milik tabib kenamaan Sei Hong Kong. Dan kuda luar biasa yang disaksikan olehnya pada saat itu, jikalau ditinjau dari larinya, sudah pantas kalau mendapat sebutan kuda istimewa yang bisa lari ribuan pal jauhnya. Apakah kuda itu merupakan salah satu dari kuda yang pernah dikatakan oleh pendekar pemabokan itu? Kalau kudanya sudah menarik perhatiannya demikian besar, apalagi setelah Hei E Tian Xiang menyaksikan dengan tegas bayangan kuning yang berada di atas kudanya dan bayangan putih yang ada di sampingnya. Ia semakin terheran-heran, hingga saat itu berdiri terpaku di tempatnya. Kiranya bayangan kuning dan putih yang berada di atas kuda itu, semua bukanlah manusia, bayangan kuning tadi adalah seekor binatang aneh yang sekujur badannya berbulu kuning emas, sedang bayangan putih adalah seekor kerap putih yang tingginya kira-kira hanya dua kaki saja. Yang berada di belakang kuda luar biasa itu adalah air rombak yang menggulung-gulung tinggi yang seolah-olah mengejar larinya binatang-binatang itu. Kalau binatang-binatang itu larinya semakin cepat, air itu juga mengejar cepat sekali. Dalam waktu hanya sekejap saja, air itu agaknya sudah hampir menggulung binatang tadi. Tak lama kemudian, setelah binatang-binatang tadi melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, air itu juga mengenangi seluruh tempat sehingga air itu hampir mencapai di mana Hei-Ei Tianxiang berdiri. Hei-Ei Tianxiang kini baru sadar bahwa binatang-binatang buas yang lari serabutan tadi kiranya hendak menyelamatkan diri dari bahaya banjir. Seandainya tadi ia tidak keburu naik ke atas tebing, mungkin juga akan terendam dalam air banjir. Oleh karena takut air banjir itu akan lebih tinggi, maka Hei-Ei Tianxiang menggunakan ilmunya cecak merambat dan naga berenang terus mendaki ke atas tebing hingga 20 tombak lebih, di situ ia baru dapat menemukan tempat yang agak aman guna menyelamatkan diri. Sedangkan 2. Murid Gunlun yang sembunyi di bagian barat, kini entah sudah sembunyikan diri kemana lagi. Hei-Ei Tianxiang yang berada di tempat tinggi, matanya mengawasi air banjir, meskipun ia tahu bahwa air itu tidak akan mencapai ke tempat duduknya, tetapi dalam hati juga merasa khawatir. Sekarang pikirannya teringat lagi kepada senjata di tangan Foa Soa tadi yang mirip dengan senjata yang digunakan oleh gadis yang pernah dilihatnya di gunung Kyogisan. Dengan penemuannya atas senjata itu, ia hampir dapat memastikan bahwa gadis itu adalah Liok Giok Ji, murid dari ketua Kunlunpei. Tetapi kemudian ia telah menyaksikan lagi kuda tunggangan gadis itu yang merupakan kuda istimewa, yang mengherankan baginya penunggang kuda itu bukanlah manusia, melainkan binatang aneh, dengan demikian, bagaimana ia harus mencari penunggangnya? Diam-diam ia juga merasa geli sendiri, karena tanpa sebab ia sudah mencari onar dengan Fo Soa, Bukan saja tidak berhasil mengalahkan wanita itu, juga tidak berhasil mendapatkan ular ajaib tadi, sebaliknya malah kehilangan kipas pemberian Mei Chengong yang dengan mudah jatuh ke tangan Tio Giok. Selama berdiri dengan pikiran dikerjakan keras, ia tidak merasakan berlalunya seng waktu. Ketika melihat air itu tidak naik lagi, ia teringat pula nasibnya tiga orang penting kolongan butong, dan bahaya yang pernah mengancam pengsim-sim niye serta tiat kuantotiang, apakah benar mereka itu diserang oleh senjata rahasia duri berbisa yang tadi pernah membinasakan ular ajaib itu? Jikalau bukan, mengapa senjata rahasia yang mirip dengan yang pernah dilihatnya itu dapat membinasakan ular yang sangat berbisa tadi? Jikalau ya, Partai Kunlun yang selamanya tidak suka berebut nama dan kedudukan, mengapa dengan tiba-tiba melakukan serangan terhadap orang-orang penting dari tiga golongan itu? Pertanyaan itu selalu mengganggu pikiran Hei Etian Xiang, hingga sulit baginya untuk menarik suatu kesimpulan. Sementara itu air gunung yang membanjiri lembah tadi meskipun datangnya cepat, surutnya juga lekas. Air kini hanya tinggal satu kaki lebih menggenang di lembah. Hei Etian Xiang yang banyak menjumpai pengalaman aneh-aneh, seolah sudah biasa dengan segala keanehan, maka ia tidak merasa begitu heran lagi kalau menghadapi hal yang aneh. Pada saat itu pikirannya masih terumbang ambing dalam usahanya untuk mencari jejak gadis yang pernah mencuri hatinya itu. Bayangan gadis itu seolah terus menggoda pikirannya. Namun karena mengingat tugasnya yang diberikan oleh Duta Bunga Mawar, maka ia dapat cari Edun Xin Cheng, dibawa ke gunung Siong San untuk menjumpai Sei Hong Kong lebih dulu. Hei Etian Xiang semula tidak memperhatikan hal pertemuan ajaib. Sejak dari gunung Bin San sehingga perjalanannya kemari, hampir setiap tempat ia menjumpai kejadian-kejadian yang ajaib. Tetapi selagi pikirannya mengharapkan menjumpai hal-hal ajaib lagi, di dalam perjalanannya ke gunung Siong San itu, tiada apa-apa yang mengherankan baginya, penemuan ajaib yang diinginkan satu pun tidak pernah dijumpai. Karena waktunya sudah mendesak, maka ia tujukan langkahnya menuju ke perjalanan gunung Siong San. Tempat yang dinamakan Tian Simpeng itu letaknya di bagian dalam di gunung Siong San, dua-tiga bagian dikitari oleh gunung-gunung, sedang satu bagian menghadap kejurang dan air mancur sehingga pemandangan alamnya sangat indah. Di antara pohon-pohon itu terdapat tiga bangunan rumah atap. Hei E. Tian Siang lalu tujukan langkahnya ketiga rumah atap itu, tiba di hadapan rumah, tampak seorang tua kurus berpakaian kasar tenun, sedang duduk mencatur di bawah pepohonan cemara, dengan seorang wanita muda yang memakai kerudung di mukanya, mereka agaknya sedang asik sekali. Sei Hong Kong yang mengasingkan diri di gunung Siong San, meskipun jarang turun gunung, tetapi dia adalah seorang tabib kenamaan, sudah tentu namanya banyak dikenal oleh orang-orang rimba persilatan, maka Hei E. Tian Siang begitu melihat orang kurus itu, sudah dapat menduga bahwa orang itu adalah tabib kenamaan yang sedang dicarinya, oleh karena tabib itu tidak diketahui nama aslinya, hanya dengan nama julukannya saja yang dikenal oleh dunia luar, maka ketika ia menghampiri dan memberi hormat kepadanya, ia lantas memperkenalkan dirinya lebih dulu. Bu Ampue Hei E. Tian Siang, di sini menghadap Sei Hong Kong Lo Chi Ampue. Dengan sikap ramah tamas Sei Hong Kong mempersilahkan Hei E. Tian Siang duduk, kemudian berkata kepadanya sambil tersenyum, Hei E. Lao Teh, silahkan duduk, Sebelum aku menanyakan maksud kedatangan Lao Teh, ku perkenalkan lebih dulu dengan tokoh ternama dari rimba persilatan. Nona ini adalah Nona Cabu Kau yang terjuluk Leng Po Giok Li, dia adalah salah satu tokoh terkuat dari golongan Lohu Pei. Hei E. Tian Siang ketika bertemu dengan Leong Hui Kiam Hek Su Thu Yee di daerah Gunung Busan, pernah dengar nama wanita itu, maka sambil memberi hormat, memperhatikan keadaan wanita itu. Ternyata adalah seorang wanita yang memiliki bentuk tubuh sangat indah, meskipun mukanya ditutupi oleh kain hitam hingga tak tertampak olehnya, namun ia dapat menduga bahwa wanita itu pasti berparas cantik. Sedang itu Cabu Kau sendiri, waktu ia kembali dari makam bunga mawar, dalam putus asanya hampir dia terjunkan diri ke dalam jurang, untung pada saat itu ia mendengar kata-kata Hei E. Tian Siang yang memuji pengaruh makan bunga mawar, sehingga tersadarlah pikirannya, dan membatalkan niatnya untuk membunuh diri, bahkan ia mengambil keputusan untuk menantikan duta bunga mawar, yang hendak membantu menolong nasibnya. Maka ketika Hei E. Tian Siang memperkenalkan dirinya, dari balik ke rudung muka, ia memandang pemuda itu dengan perasaan terima kasih. Dari pertanyaan terakhir Seihon Kong tadi, Hei E. Tian Siang mengetahui bahwa duta bunga mawar belum tiba di situ, maka lalu bertanya kepada Seihon Kong dan Cabu Kau, kedatangan Bu Ampua ini ialah atas perintah duta bunga mawar, apakah Seihon Kong dan Cabu Kau ketika mendengar keterangan Hei E. Tian Siang bahwa kedatangannya itu atas perintah duta bunga mawar keduanya merasa terkejut dan terheran-heran. Terutama bagi Cabu Kau, ia tahu bahwa kedatangan pemuda itu pasti ada hubungannya dengan dirinya sendiri, maka lalu berkata sambil tersenyum. Dua kali aku pernah berkunjung dan menghadap makam bunga mawar, yang terakhir bahkan pernah bercakap-cakap. Dengan duta bunga mawar atas kesediaannya, katanya hendak menolong aku yang mengalami nasib buruk. Sedangkan Seihon Kong Tai Hiap sendiri belum kenal dengannya. Lao T. tadi berkata ada membawa perintah duta bunga mawar, apakah Lao T. ada membawa bunga teratai suat lian dari gunung Tai Suat San dan getah buah lengci dari lautan timur? Hei E. Tian Siang juga merasa heran atas pertanyaan Cabu Kau tentang getah buah lengci itu, diam-diam dalam hatinya berpikir, apakah keterangan Leong Hui Kiam Hek yang mengatakan sedang mengejar Cabu Kau itu tidak salah? Kalau begitu waktu itu wanita ini memang benar datang lebih dahulu di hadapan makam bunga mawar untuk menceritakan kesulitannya. Oleh karena itu maka ia lantas menjawab sambil tersenyum, duta bunga mawar hanya suruh aku ke Pulau Kura di lautan timur, untuk minta getah pohon lengci yang umurnya sudah puluhan tahun dari tangan It Pun Sin Cheng, aku tidak tahu tentang bunga teratai merah dari gunung Tai Suat San. Sei Hong Kong menyelah sambil tertawa, getah pohon lengci milik It Pun Sin Cheng kalau dibanding dengan buah teratai merah dari gunung Tai Suat San milik ketua golongan Tai Suat San, jauh lebih berharga, juga jauh lebih susah didapatkannya. Apakah Hei E. Laote pernah mendapatkan barang berharga itu? Bo Ampua belum sampai ke lautan timur, ketika di daerah Ciong Lemsan di luar lembah kematian, secara kebetulan telah berjumpa dengan It Pun Sin Cheng, atas kebaikannya Bo Ampua diberi dua tetes getah itu, jawab Hei E. Tiansyang sambil tertawa. Bukan kepalang kejutnya Sei Hong Kong, lalu berkata dengan perasaan terheran-heran, It Pun Sin Cheng biasanya pandang tinggi getah pohon lengcinya itu, bahwa dipandang lebih berharga daripada nyawanya sendiri, kalau ia mau memberi setetes saja, itu sudah suatu keajaiban bagi orang lain, dengan kira bagaimana ia sampai mau memberikan dua tetes kepadamu. Pendekar luar biasa dari golongan Buddha ini, agaknya berjodoh dengan Bo Ampua. Waktu Bo Ampua mengajukan permintaan itu, beliau sudah bersedia memberi setetes. Setelah Bo Ampua mengutarakan lagi bahwa maksud kedatangan Bo Ampua atas perintah Duta Bunga Mawar, maka diberikannya setetes lagi kepada Bo Ampua berkata Hei E. Tiansyang sambil tersenyum. Berkata sampai di situ tiba-tiba teringat kepada Cabu Kau, yang merupakan adik seperguruan Peng Sim Sin Nie, ketua golongan Lohu Pemaka lalu berkata padanya sambil tertawa, ketika aku berada di luar lembah kematian di gunung Chong Lemsan, bukan saja secara kebetulan telah berjumpa dengan Itpun Sin Ceng tetapi juga bertemu dengan Suci Cali Hiap dalam lembah kematian itu, yang waktu itu sedang mengadakan pertandingan dengan ketua Tiam Chong Tiat Kuan To Tiang. Cabu Kau mendengar keterangan Hei E. Tiansyang, semakin lama semakin mengherankan, maka segera bertanya kepadanya, Suto Yei bukankah pernah berkata kepadamu ketika di gunung Binsan, golongan Tiam Chong dan Kielian, hendak mengundang Suci untuk mengadakan pertempuran di lembah kematian di gunung Chong Lemsan. Dengan kira bagaimana Suciku bisa datang lebih dahulu ke tempat tersebut mengadakan pertandingan dengan ketua Tiam Chong Pai. Bukan hanya ketua Tiam Chong dan Lohu yang datang dan mengadakan pertandingan lebih dahulu di lembah kematian. Barangkali ada serupa kejadian yang akan mengejutkan Cali Hiap, kejadian itu ialah ketika kedua ketua partai itu bersama-sama memasuki lembah kematian, bersama-sama pula terbokong oleh orang dengan menggunakan senjata rahasia berbisa, sehingga badan mereka bersuha sama-sama kena bisa yang sangat hebat. Jikalau bukan getah pohon Leng Chiepun Sin Ceng keburu memberi pertolongan barangkali pengsim-sim Nyeye dan Tiat Kuantoti yang keduanya akan terkubur di dalam lembah kematian. Cabu kau yang mendengar keterangan Hei Tiansyang baru tahu bahwa Suci-nya telah mengalami kejadian luar biasa, hingga dengan penuh perhatian ia menatap wajah Hei Tiansyang serta buru-buru bertanya, Hei Laote, bolehkah kau menceritakan lebih jelas kepadaku apa yang kau saksikan di dalam lembah kematian tentang kejadian itu? Dalam perjalananku ini banyak sekali menjumpai hal-hal yang sangat ajaib, apalagi Duta Bunga Mawar mungkin besok baru bisa tiba kemari, baiklah aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menceritakan apa yang pernah kulihat dan kualami. Setelah aku menceritakan semua itu, Hei E. Tiansyang masih ada sedikit urusan hendak minta keterangan dari Sei Hong Kong Lo Chiampua. Demikianlah ia lalu menceritakan semua pengalamannya. Cabu kau setelah mendengar penuturan Hei E. Tiansyang, diam-diam telah merasa bersyukur bahwa Suci-nya itu telah terhindar dari bahaya maut. Sebaliknya dengan Sei Hong Kong, ketika mendengar penuturan tentang senjata rahasia berbisa berbentuk duri berujung tiga, alisnya dikerutkan, agaknya sedang berpikir keras. Hei E. Tiansyang karena menganggap urusan itu besar sekali hubungannya dengan seluruh rimba persilatan, maka ia tidak berani membuka mulut, apalagi menduga sembarangan tentang dua murid dari Kun Lun yang dilihatnya menggunakan senjata serupa itu untuk membinasakan ular ajaib berbisa, sebaliknya ia bertanya kepada Sei Hong Kong. Lo Chiampua adalah tabib kenamaan pada dewasa ini, sudah tentu banyak dan luas sekali pengetahuannya. Apakah Lo Chiampua kiranya tahu, siapakah orangnya yang biasa menggunakan senjata semacam itu, atau dari mana asal-usulnya? Meskipun aku tahu tumbuhan serupa itu, tumbuh ada di mana dan dari golongan siapa, tetapi setelah kupikir bolak-balik orang-orang dari golongan itu tidak mungkin menggunakan benda berbisa itu untuk menerbitkan keonaran dalam rimba persilatan dengan tanpa sebab. Oleh karena itu, maka aku pikir apabila dugaanku itu keliru, ada kemungkinan besar akan menimbulkan pertumpahan darah hebat dalam rimba persilatan, maka sekalipun Su Chi Cali Hiap pernah terluka oleh senjata semacam itu, aku juga tidak berani menduga sembarangan, sebelum aku mendapatkan bukti cukup. Sei Hong Kong telah dapat kenyataan bahwa Hei E. Tian Siang setelah mendengar keterangan itu, alisnya berdiri, sinar matanya mengeluarkan cahaya tajam, agaknya hendak membuka mulut, maka dengan sikap sungguh-sungguh ia berkata pula sambil menggoyangkan tangannya, urusan ini benar-benar besar sekali efeknya, kita perlu mempelajari dulu dengan seksama, setelah menemukan bukti-bukti yang nyata, barulah kita dapat mengambil kesimpulan yang tepat. Maka aku juga mengharap Hei E. Lao Te supaya berlaku hati-hati dalam urusan ini. Hei E. Tian Siang juga tahu bahwa dalam ucapan Sei Hong Kong agaknya sudah tahu bahwa duri berbisa itu tumbuh di Gunung Kunlun San, jadi merupakan benda milik golongan Kunlun Pei, tetapi selagi hendak ditanya, tabib kenamaan itu dengan sikap demikian memberi keterangan lain maka terpaksa ia robah sikapnya, dan bertanya kepada tabib itu sambil tersenyum. Kalau Lo Chiampo sudah berkata demikian, maka untuk sementara baik juga kita tidak bicarakan soal ini. Tetapi tentang urusan Hei E. Tian Siang sendiri, sekarang Gebo Ampua ingin minta sedikit keterangan darimu. Hei E. Lao Te hendak menanya apa, katakanlah saja Lo Chiampo selama melakukan tugas sebagai tabib, apakah pernah menggunakan seekor kuda istimewa sebangsa Cheng Cong Ma untuk melakukan perjalanan di dunia Kang O? Sebelum Sei Hong Kong menjawab, Cabu Kau yang duduk di depannya sudah berkata sambil tersenyum, kuda tunggangan Sei Hong Kong Tai Hiap yang bernama Cheng Hang Kie, adalah kuda turunan sejenis Cheng Cong Ma, bukan saja dapat melakukan perjalanan sangat jauh tanpa merasa lelah, tapi juga sangat galak dan segala binatang buas pada takut padanya. Ucapan terakhir wanita itu telah mengingatkan Hei E. Tian Siang kepada kejadian apa yang telah dialami ketika berada di puncak gunung ketika sedang bercakap-cakap dengan dua murid Gun Lun Pei. Waktu itu banyak binatang buas telah lari serabutan karena air banjir, maka lalu bertanya, kuda yang cali Hiap sebutkan tadi di mana sekarang adanya? Sei Hong Kong ketika mendengar pertanyaan itu wajahnya menunjukkan sikap tidak enak. Cabu kau yang menyaksikan perubahan muka Sei Hong Kong juga lantas bertanya dengan perasaan terheran-heran. Sei Hong Kong Tai Hiap mengapa demikian? Apakah kuda Cheng Hang Kie itu sudah kau berikan kepada orang lain? Kuda yang ku dapat dari seorang kepala suku daerah Biao, oleh karena aku sudah menyembuhkan penyakitnya yang hebat, bagaimana aku berikan kepada orang dengan mudah menjawab Sei Hong Kong sambil tertawa getir. Hei Tiansyang seolah-olah menyadari sesuatu, maka lalu menyelah, Oh, kuda sejenis itu, memang setiap orang yang melihat merasa suka, barangkali lociampu karena agak lengah sehingga tercuri oleh sahabat dari kalangan Kang O. Sei Hong Kong menatap wajah Hei Tiansyang sejenak, lalu berkata sambil menggeleng kepala, Jangankan di kalangan Kang O, berhubung tugas dan pekerjaanku banyak menolong orang, boleh dikata tidak ada musuh, maka tidak mungkin ada orang yang demikian berani mendaki ke gunung Siong San mencuri kudaku. Apalagi kudaku itu sangat galak dan cerdik sekali, bagi orang rimba persilatan golongan kelas 2 atau 3 saja jangan harap dapat mendekati dirinya. Cabu Kau yang mendengar jawaban itu semakin merasa heran, maka ia bertanya sambil menatap Sei Hong Kong, Kuda Cheng Hang Kiai Sei Hong Kong Tai Hiap itu kalau benar tidak diberikan kepada orang lain, dan lagi pula tidak dicuri, tetapi mengapa? Berkata sampai di situ, tiba-tiba timbul dugaan lain, maka pertanyaannya dialihkan ke soal lain, apakah barangkali ada orang yang ada keperluan mendadak sehingga minta pinjam kepada Tai Hiap? Kembali Sei Hong Kong menggelengkan kepala dan menunjukkan senyum masam, ia minum lagi araknya baru. Memberi keterangan kepada Cabu Kau dan Hei E. Tian Xiang, urusan ini kalau ku ceritakan sesungguhnya membuat orang merasa penasaran, tetapi juga sangat lucu. Kuda Cheng Hang Kiai milikku tidak kupinjamkan, juga tidak kuberikan kepada siapapun juga, apalagi dicuri. Sebaliknya sudah dimenangkan orang dalam suatu pertaruan. Jawaban itu sesungguhnya di luar dugaan Cabu Kau dan Hei E. Tian Xiang. Terutama bagi Cabu Kau yang tidak habis herannya, maka lalu bertanya pula, dengan orang dari golongan mana Sei Hong Kong Tai Hiap melakukan taruhan itu? Orang itu bukan termasuk salah satu dari delapan partai besar pada dewasa ini. Hei E. Tian Xiang tiba-tiba tergerak hatinya, maka lalu bertanya, orang itu apakah bukan orang yang ada hubungan dengan Tian G. W. A. Cheng Mo Tiong San Seng? Sei Hong Kong menatap Hei E. Tian Xiang dan bertanya dengan perasaan terheran-heran, dengan kera bagaimana Hei E. Laote dapat menebak begitu jitu? Oleh karena aku tahu benar bahwa muridnya Tian G. W. A. Cheng Mo paling suka melakukan pertaruhan dengan orang. Oh, apakah Hei E. Laote juga pernah mengadakan pertaruhan dengan murid Tian G. W. A. Cheng Mo? Hei E. Tian Xiang mengiakan, tetapi untuk sementara ia tidak mau menceritakan soal pertaruhan dengan H. W. A. Ji Swat, sebaliknya balas menanya, pertaruhan itu dilakukan oleh Tian G. W. A. Cheng Mo sendiri ataukah oleh muridnya? Baru berkata sampai di situ, Cabo K. W. dan Hei E. Tian Xiang semua merasa bingung. Sementara itu Sei Hong Kong sudah melanjutkan ucapannya lagi, itu orang yang memenangkan kudaku adalah putri tunggal Tian G. W. A. Cheng Mo yang bernama Tiong San Hui Heng. Ketika mendengar disebutnya nama itu, jantung Hei E. Tian Xiang tergoncang hebat. Sebab sejak ia melihat anak murid gelongan Kun Lun ialah F. A. Soa, yang menggunakan senjata yang bentuknya mirip dengan pedang tetapi bukan pedang, hampir ia anggap bahwa wanita yang dahulu pernah dilihatnya di gunung Siu G. San itu adalah murid Kun Lun Pei. Tetapi sekarang setelah mendengarkan keterangan Sei Hong Kong demikian, wanita yang selama ini mengganggu dan membayangi pikirannya sebetulnya adalah putri tunggal Tian G. W. A. Cheng Mo itu. Cabu Kau bertanya kepada Sei Hong Kong, Sei Hong Kong Tai Hiap berkepandaian sangat tinggi, terutama dalam ilmu ketabiban dan dalam ilmu obat-obatan, demikian pula tentang pengalaman dan pengetahuan, sudah tentu lebih tinggi setingkat daripada orang lain. Dengan kera bagaimana Tiong San Hui Heng berani bertaruh dengan Tai Hiap? Dan dengan kera bagaimana ia bisa memenangkan kuda itu? Nona itu cantik sekali sehingga menimbulkan rasa suka setiap orang yang melihatnya, di samping itu juga sangat pintar dan cerdik, tetapi juga nakal. Begitu ia tiba di situ, lantas memperkenalkan dirinya sendiri, dan menurut katanya bahwa ia mempunyai seorang suci yang menjadi murid ayahnya sendiri, tetapi suci itu telah terlibat dengan jaring asmara sehingga mendapat penyakit yang susah diobati, maka ia minta aku membuka tiga macam resep. Hei ee Tian Xiang kini taulah sudah bahwa perempuan yang dikatakan sebagai sucinya itu pasti adalah busan Xiang Chu Hawe Aji Iswat. Ilmu obat-obatan Si Hong Kong Tai Hiap pada dewasa ini barangkali tiada orang yang mampu menandingi, sedangkan Nona Tiong San itu yang minta resep kepadamu, boleh dikata tepat pada alamatnya, dengan kera bagaimana ia mengajak bertaruhan pula bertanya cabu kau yang masih belum mengerti urusannya. Menurut keterangan Nona Tiong San itu, ia belum pernah minta tolong kepada orang lain, sekalipun terhadap ayahnya sendiri, kali ini lantaran penyakit sucinya barulah mengadakan pengecualian dan berkunjung kepadaku. Jikalau resep itu cocok, ia bersedia memberi benda pusaka yang jarang ada di dalam dunia, tetapi apabila aku tidak dapat membuka resepnya, ia lalu tanya padaku, bagaimana harus berbuat? Dan bagaimana lo ciampuan menjawab tanya Hei Aetian Siang? Waktu itu, karena aku memang anggap pengetahuanku boleh diandalkan, kedua juga tidak menduga bahwa Nona Tiong San itu akan mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh, maka aku lalu menjawab kepadanya, sebagai seorang tabib sudah tentu mengerti membuka resep yang sesuai dengan penyakitnya. Kalau resep itu tepat, itu adalah kewajibanku sebagai tabib, maka tidak menginginkan barang hadiah yang jarang ada di dalam dunia. Jikalau aku tidak dapat membuka resepnya, semua barang yang ada di dalam gubuku, ia boleh mengambil sesukanya. Cabu Kau yang mendengar ucapan itu lalu memberi pujian, penolakan Si Hong Kong Tai Hiap mengenai hadiah barang pusaka itu memang tepat, dan itu menunjukkan kepribadian Si Hong Kong Tai Hiap yang tinggi. Tetapi entah resep apa yang diminta Nona itu sehingga menyulitkan Tai Hiap? Kalau benar Nona Tiong San menanyakan penyakitnya, sudah tentu aku tidak sampai tidak sanggup menjawabnya. Berkata Si Hong Kong sambil menggelengkan kepala. Kedatangan Tiong San Hoi Heng adalah urusan sucinya, jikalau tidak menanyakan penyakit lalu menanyakan apa bertanya Cabu Kau Heran. Penyakit, memang betul penyakit, tetapi penyakit itu bukan penyakit biasa seperti masuk angin atau panas dingin atau kecapaian. Habis yang Tiong San Hoi Heng minta lociampu buka, hendak digunakan untuk mengobati penyakit apa bertanya Hei E. Tiansyang merasa tertarik oleh pembicaraan itu. Resep ke satu, ia menanyakan aku dengan care bagaimana menyadarkan orang yang dapat sakit mimpi mabuk cinta, menjawab Si Hong Kong sambil menghela nafas panjang. HMM. Pertanyaan yang ke satu ini selain aneh juga agak gila. Rupanya tidak seperti orang minta obat atau menanyakan penyakit, sebaliknya mirip dengan pertanyaan yang mengandung filsafat hidup. Dan pertanyaan yang kedua bertanya Cabu Kau. Resep yang kedua, ada hubungannya dengan resep ke satu, dia menanyakan bagaimana memutuskan cinta yang tidak habis. Pertanyaan Nona Tiong San itu benar-benar sangat baik. Dan resep ketiga itu barangkali hendak menanyakan Lo Chiam Pua, bagaimana care mengobati orang sakit rindu berkata Hei E. Tiansyang sambil tertawa geli. Hei E. Laote, kau benar-benar sangat pintar. Dugaanmu itu sedikit pun tidak salah, tetapi unik sih memang unik, sebaliknya waktu itu aku agak gelagapan tidak dapat menjawab, aku tidak dapat membuka resepnya orang yang sedang menderita penyakit seperti itu, maka akhirnya ia menangkan kuda tungganganku yang istimewa itu berkata Sehon Kong sambil menganggukan kepala dan tertawa. Cabu Kau juga merasa urusan ini memang betul sangat unik tetapi juga membuat penasaran orang, hal serupa itu ia belum pernah dengar sebelumnya, tetapi sehabis mendengarkan cerita itu, ia lalu berkata dengan perasaan yang masih diliputi oleh keheranan, Kuda Cheng Hang Kiai Sehon Kong Tai Hiap itu galak dan gagah luar biasa, apalagi kuda serupa itu kebanyakan mengenali majikannya. Dengan care bagaimana ia dapat tundukan dan mau ditunggangi oleh Tiong San Hui Heng. Pertanyaan Chali Hiap memang benar, aku juga lantaran urusan ini, dalam hatiku masih merasa heran dan masih penasaran. Sebab kuda Cheng Hang Kiai biasanya susah didekati oleh orang asing, ternyata begitu jinak dan menurut benar terhadap Tiong San Hui Heng, kuda itu bukan saja mandah, bahkan jinak sekali membiarkan Tiong San Hui Heng menaiki di atasnya, kemudian kabur turun ke bawah gunung berkata Sehon Kong sambil menganggukan kepala. Cabu Kau merasa bahwa urusan itu sesungguhnya sangat luar biasa, tetapi tiba-tiba Hei Ae Tiansyang sedang berpikir keras sambil memejamkan matanya, maka ia lalu menegurnya sambil tersenyum, Hei Ae Lao Tee, Kau sedang memikirkan apa? Hei Ae Tiansyang membuka matanya, dengan sinar mati yang tajam ia menatap wajah Sehon Kong, kemudian berkata sambil tertawa, Aku sedang pikir, seorang seperti Sehon Kong Ciam Pui yang sangat pintar dan pandai, ternyata dapat diakali begitu saja oleh seorang gadis. Tiga resep itu, sebetulnya tidak susah, sungguh mengherankan kalau Lo Chiampo dapat kalah begitu mudah sehingga kuda istimewa itu diakali olehnya. Kini giliran Cabu Kau yang menatap wajah Hei Ae Tiansyang dengan sikap keheranan, ia merasa tertarik oleh keterangan pemuda itu, maka lalu bertanya kepadanya, kalau Hei Ae Lao Tee berani berkata demikian, apakah kau sanggup membuka tiga resep itu? Pertanyaan pertama Tiong San Hoi Heng mengenai penyakit orang mimpi mabuk cinta dan pertanyaan kedua cinta yang tidak habis, pertanyaan itu sangat kosong, maka kita juga boleh jawab dengan jawaban yang samar-samar. Hanya pertanyaan yang ketiga mengenai rindu, karena yang ditanyakan itu penyakit, maka kita juga harus buka resepnya untuk mengobati penyakitnya berkata Hei Ae Tiansyang sambil menganggukan kepala dan tertawa. Sei Hong Kong menuangkan tiga cawan arak kepada Hei Ae Tiansyang, dan ia sendiri juga menuang tiga cawan, kemudian berkata sambil tertawa, aku siorang tua dengan sungguh-sungguh hati hendak minta pelajaran darimu, maka setiap kali aku hormati kau dengan secawan arak, aku minta Lao T bukakan resepnya untuk mengobati penyakit suci Tiong San Hui Heng yang terbenam dalam lautan asmara. Hei Ae Tiansyang mengambil cawan berisi arak di hadapannya, lalu berkata sambil tersenyum, silahkan lociampu tanya saja, nanti Hei Ae Tiansyang akan coba menjawab. Cabu kau yang waktu itu juga sedang terlibat urusan asmara, sudah tentu sangat perhatikan urusan itu, maka ia pasang telinga benar-benar untuk mendengarkan jawaban Hei Ae Tiansyang. Sei Hong Kong mengangkat cawannya, dan minta Hei Ae Tiansyang minum bersama, seraya berkata sambil tertawa, sekarang aku hendak tanya kepadamu, bagaimana menyadarkan orang yang mendapat penyakit mimpi mabuk cinta. Dengar saja beberapa kali suara berduk di waktu maghrib atau lonceng gereja di pagi hari, orang yang mendapat penyakit mimpi mabuk itu bukankah lantas mendusin? Sei Hong Kong mengangkat cawannya yang kedua dan melanjutkan pertanyaannya, sekarang ku minta Hei Ae Lao Tee, bagaimana memutuskan cinta yang tidak habis? Hei Ae Tiansyang minum kering arak dalam cawannya, setelah itu ia menjawab sambil tersenyum, menggunakan senjata kecerdikan, menyadari kehilapan sendiri, penyakit itu bukankah akan lantas putus? Cabu Kau yang mendengar jawaban itu lantas berkata, semula ku kira pertanyaan Tiong San Hui Heng itu mengandung rahasia kehidupan. Sekarang benar saja Hei Ae Lao Tee menjawab dengan rahasia atau filsafat kehidupan. Pertanyaannya sudah merupakan hal aneh, dan jawabannya juga sangat cerdik. Selain mengandung keunikan juga menyadarkan orang yang sedang mabuk. Sei Hong Kong mengangkat cawannya yang ketiga dan diberikan kepada Hei Ae Tiansyang seraya berkata, jawabannya yang kesatu dan kedua memang sangat cerdik. Tetapi pertanyaan yang ketiga ini mengenai soal benar-benar, pertanyaan itu ialah tentang obat penyakit rindu. Sekarang ingin melihat Hei Ae Lao Tee bagaimana membuka resepnya? Hei Ae Tiansyang kembali minum habis arak dalam cawannya, kemudian dengan sikap bangga menjawab sambil tersenyum, resep obat penyakit itu sudah ada sejak dahulu. Kala, tidak perlu Hei Ae Tiansyang memutar rotak untuk memikirkan. Apa yang dinamakan penyakit rindu itu adalah merupakan suatu penyakit dalam hati, seperti apa yang peribahasa kata, sakit dalam hati harus diobati dengan hati. Sei Hong Kong diam-diam mengagumi kecerdikan Hei Ae Tiansyang, saat itu rasanya ia ingin mencoba kecerdikan pemuda itu, maka ia segera memotong dan bertanya, Hei Ae Lao Tee, apa yang kau namakan obat hati itu? Di mana adanya? Dengan hati sujud dan sejujurnya berkunjunglah ke daerah Gunung Binsan, setelah melewati puncak Kaui dan Hang, melalui berbagai rintangan, tibalah ke lembah Kim Giyokok, di sana terdapat sebuah makan yang dinamakan Makam Bunga Mawar. Di hadapan makam itu menyembah bunga segar dan membaca doa-doanya minta agar bunga mawar memberikan restu, dengan demikian itulah merupakan obat hati yang paling baik untuk menyembuhkan penyakit rindu. Jawaban pemuda itu benar-benar sangat mengagumkan Sei Hong Kong dan Cabo Kau, hingga keduanya pada menganggukan kepala, menganggap jawaban Hei Ae Tian Xiang itu luar biasa. Tepat pada saat itu, di atas puncak gunung di belakang gubuk Sei Hong Kong, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa ramah, kemudian disusul oleh kata-katanya, Hei Ae Tian Xiang, kau jangan membuat reklama bagi diriku, kau harus tahu, sebelum aku dapat membantu kau dan Cabo Kau untuk mencapai cita-cita kalian berdua, lembah Kim Giok Kok untuk sementara masih ditutup bagi umum, maka sementara itu juga tidak akan menerima kunjungan orang, atau memberi restu bagi orang yang dihinggapi penyakit rindu. Cabo Kau dan Hei Ae Tian Xiang mendengar perkataan itu, segera mengetahui bahwa suara itu keluar dari mulut duta bunga mawar, maka keduanya lalu merangkap tangan. Memberi hormat menghadap ke belakang gubuk Sei Hong Kong juga lalu bangkit dari tempat duduknya dan berkata sambil tersenyum, Duta bunga mawar, harapunjukkan diri supaya aku orang biasa yang tidak berguna ini dapat belajar kenal dengan wajahmu. Di puncak gunung itu masih tidak tampak muncul bayangan orang, hanya suaranya saja yang ramah tamah itu perlahan menjawab ucapan Sei Hong Kong, Sei Hong Kong tai hiap, kau merupakan tabib sakti pada dewasa ini, pahalamu seperti seorang menteri yang bijaksana terhadap negara, jasamu terhadap umat manusia jauh lebih besar daripada aku, perlu apa kau merendahkan diri demikian rupa. Oleh karena masih ada sedikit urusan, untuk sementara waktu aku masih belum perlu unjuk muka, setangkai bunga teratai merah ini, tumbuh di daerah gunung Tai Swatsan, harap kau campur dengan setetes getah pohon lengci yang umurnya ribuan tahun, yang kini dibawa oleh Hei E. Tian Xiang. Kau gunakan untuk memulihkan paras cabu kau. Mengenai setetes lagi dari getah pohon mujizat itu, baik hadiahkan saja kepada Hei E. Tian Xiang supaya dapat digunakan di waktu perlu. Sehabis berkata demikian, dari tengah udara melayang sebuah kantong obat yang terbuat dari rumput aneh, Sei Hong Kong lalu menyambuti benda itu, ketika dibukanya, benar saja di dalam kantong itu ada setangkai bunga teratai warna merah. Selagi cabu kau dan Hei E. Tian Xiang merasa kecewa dengan tidak mau munculnya duta bunga mawar, suara ramah tadi kembali terdengar dengan pertanyaannya, cabu kau, aku hendak tanya padamu, jago pedang ketiga golongan Tiam Chong Leong Hwi Kiam Hek Su Tu Ye masih mempunyai saudara tua, yang bernama Su Tu Keng dan berjuluk Joko Suci bertangan ganas. Su Tu Keng dengan Su Tu Ye mereka berdua adalah saudara kembar, wajah mereka berdua memang mirip. Perbedaannya adalah, di tengah-tengah antara kedua alis Su Tu Ye ada sebuah tahilalat warna merah. Mereka berdua saudara, yang satu menganut agama, Seng Adi seorang sadis, tetapi Su Tu Keng pada dua tahun berselang oleh karena sifatnya yang terlalu jumawa, telah diserang oleh Su Ciku dengan menggunakan ilmu tangan Sian Chiang Lek, sehingga terjatuh dalam air dan binasa. Dengan demikian sehingga permusuhan golongan Luhu dan Tiam Chong semakin dalam. Kemungkinan besar, Su Tu Ye juga lantaran itu sehingga sikapnya berubah, bahkan menggunakan obat beracun dari golongannya diam-diam merusak wajahku untuk melampiaskan hawa amarahnya menjawab cabu kau dengan sikap menghormat. Duta bunga mawar yang berada di puncak gunung setelah mendengar keterangan itu lalu diam sejenak, kemudian bertanya kepada He E Tiansyang, He E Tiansyang, dengan secara kebetulan telah berjumpa dengan pendekar pemabokan Bobuju, hingga mengetahui peristiwa di lembah kematian. Apakah kau pernah menanyakan pada Bobuju tentang nona yang pernah kau lihat di gunung Kyugisan itu? Dengan wajah kemerahan, He E Tiansyang menjawab, Bolo Chiampuan menduga tiga orang nona, tiga-tiganya mungkin merupakan nona yang kulihat di gunung Kyugisan itu. Mereka adalah Hok Siu Indaring Go Diye Pei, Liu Giok Jiye Murid Ketua Golongan Kun Lun Pei dan Tiong San Hoi Heng Putri Tunggal Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San Seng. Pandangan matamu benar-benar tinggi sekali, tiga tangkai bunga itu, semuanya seperti bunga mawar, meskipun warnanya indah, tetapi durinya tajam. Kalau Bobuju sudah menduga demikian, bagaimana dengan pandanganmu sendiri bertanya duta bunga mawar sambil tertawa? He E Tiansyang berpikir dulu, barulah menjawab dengan terus terang, tentang lo siu in aku sudah pernah bertemu. Muka. Nona itu tidak mirip dengan nona yang kulihat di gunung Kyugisan. Dua yang lainnya jika ditilik dari senjata mereka Liu Giok Jiye agak mirip. Pikiranmu demikian itu memang benar, senjata Kun Lun Cek yang digunakan oleh orang-orang Kun Lun Pei jika lau dilihat dari jauh memang bentuknya mirip dengan pedang tetapi bukan pedang. Tetapi jika lau ditilik dari tunggangan mereka, hanya Tiong San Hoi Heng yang menangkan kuda Cheng Hang Kiai dari Sehong Kong Lo Chiampua, rasanya yang mirip dengan nona itu. Dari atas puncak gunung terdengar suara tertawa terbahak-bahak duta bunga mawar. Setelah itu terdengar suaranya, aku sudah tahu urusan ini pasti berbelit-belit dan satu sama lain sangat bertentangan. Jika lau terlalu mudah, bagaimana kekuasaan makan bunga mawar dapat sebutan darimu sebagai obat paling mujarab buat mengobati orang yang sakit hindu? Sehong Kong, Cabu Kau dan He E Tiansyang bertiga yang mendengar ucapan itu membenarkan pendapat duta bunga mawar. Terdengar pula ucapan duta bunga mawar, sekarang aku hendak pergi menyelidiki beberapa soal yang mencurigakan, untuk mengeluarkan tangan bagi kalian berdua. Di dunia Kang Ou di mana saja kita bisa bertemu. Kepada Sehong Kong Tai Hiap, ku kira ada baiknya dengan kedudukanmu sebagai tabib kenamaan, untuk sementara kau berlaku sebagai comblang dari muda-mudi yang sedang dihinggapi penyakit rindu ini kalau masing-masing sudah menemukan orang yang dirindukannya supaya kau jodohkan. Sehabis mengucapkan demikian terdengar suara tertawa terbahak-bahak, setelah itu keadaan sunyi kembali. Oleh karena duta bunga mawar tadi sudah meninggalkan pesan, apalagi sudah mengantarkan setangkai bunga teratai merah, maka Sehong Kong lalu minta setetes getah pohon lengci hei ee tian siang, saat itu juga ia segera memasak obatnya menyembuhkan cacat di muka cabu kau, supaya wanita itu pulih kembali kecantikannya sebagai sedia kala. Dengan keahliannya membuat obat, tabib kenamaan itu dalam waktu beberapa hari saja sudah membuat paras cabu kau pulih seperti biasa. Sedangkan hei ee tian siang yang selama ini sudah bergaul agak kerapat dengannya, oleh karena tingkatan wanita itu tinggi setingkat dirinya, maka hei ee tian siang merubah panggilannya dan panggil cabu kau sebagai toukong atau bibica cabu kau. Setelah pulih kembali parasnya yang cantik, ia hendak membuka kerudung muka, tetapi dicegah oleh hei ee tian siang, kata anak muda itu sambil tersenyum, bibica, mengapa kau begitu suka dengan kecantikan, hingga terburu-buru hendak membuka kerudung mukamu. Sebaiknya kau tunggu saja hingga pertikaianmu dengan sutu yee dapat dibereskan oleh pengaruh makam bunga mawar, kemudian biarlah lelaki yang pernah berlaku jahat terhadap dirimu itu nanti akan merasa keheranan. Sutu yee bukan saja sudah berlaku kejam terhadap diriku, malahan ia sudah terjatuh di bawah telapak kaki Tohawe Aniochuk Yangliuhiang. Maka sekalipun duta bunga mawar dengan susah payah berusaha menolong diriku, barangkali masih susah untuk memperbaiki perhubungan kami lagi. Tetapi mengingat katamu demikian tadi, biarlah untuk sementara aku tidak akan membuka kerudungku dulu, supaya buat peringatan untuk kemudian hari berkata cabu kau dengan suara sedih. Hei ee tian siang sehabis mendengar jawaban itu baru saja hendak membuka mulut, tiga orang itu tiba-tiba seperti mendengar suara sesuatu, seng seih hong kong yang berlaku sebagai tuan rumah, matanya lalu ditujukan ke bawah dan berkata sambil tertawa, di bawah, adakah orang yang dating berkunjung? Apakah ingin mencicipi arak anggurku yang dibuat dengan kera istimewa? Apakah kau adalah san culopan oe tai hau wakti ye hau, pengemis tua yang senang mencopet itu? Di bawah puncak Tian Simpeng, terdengar suara tertawa yang aneh, ketika tertawa itu sirep di hadapan mereka tampak seorang pengemis kurus yang banyak tambalan, ketika berhadapan dengan tiga orang itu pengemis tersebut lalu berkata dengan suara nyaring sambil menunjuk seih hong kong. Kau si tabib yang suka menjual obat palsu ini, bagaimana kau hanya menebak aku dengan kesukaanku minum arak? Tahukah kau bahwa pada dewasa ini dunia kang oe sedang menghadapi banyak urusan, bahaya maut sudah mengancam, orang-orang yang akan datang kemari untuk meminta obat pemunah racun, ku duga pasti akan membuat ramai kediamanmu. Barangkali kau juga tidak ada waktu lagi untuk minum arak. Pengemis tua, kau jangan membual dulu, mari ku perkenalkan kau dengan kawan-kawanku ini berkata seih hong kong sambil tertawa. Sehabis berkata demikian, selagi menunjuk cabu kau dan belum memperkenalkan diri wanita itu, oe tai ha wakti ye ha sudah berkata lebih dahulu sambil perdengarkan suara tertawanya yang aneh, nona ini aku kenal, ia adalah salah seorang kuat dari golongan lohu pei, namanya nona cha dan julukannya lingpo giok li, betul tidak? Dan kau sekarang perkenalkan aku dengan sahabat muda yang berwajah tampan dan bertubuh kekar itu. He e tian siang tahu bahwa oe tai ha wakti ye ha juga merupakan seorang pendekar luar biasa dalam rimba perselatan pada dewasa ini, sifat orang itu suka membanyol dan suka bergurau, di dalam kalangan kengau dapat julukan pencuri sakti dan ahli pertukangan, maka ia lantas bangkit dan memberi hormat serta berkata, aku yang rendah he e tian siang, keluaran dari golongan pak bin, suhu ku hang poh. Belum habis ucapannya, oe tai ha wakti ye ha sudah mengulurkan tangannya mengambil sebotol arak, kemudian ditenggaknya, setelah itu ia berkata sambil tertawa lebar. Nona ca pendekar wanita dari golongan lohu, dan he e lote murid dari golongan pak bin, sungguh beruntung aku hari ini dapat berkenalan dengan kalian berdua. Terutama arak buah anggur mutabit tukan bohong ini rasanya semakin lama semakin enak, benar-benar luar biasa. Cabu kau dan he e tian siang yang menyaksikan sikap lucu oe tai ha wakti ye ha semuanya merasa geli, si hong kong lantas berkata sambil tertawa, pengemis tua, sudah berapa kali sebetulnya kau belum pernah minum arak? Bagaimana baru melihat arak saja sudah rakus demikian rupa? Kau tadi kata bahwa dunia kang oang banyak urusan, bahaya maut sedang mengintai, mengapa kau baru berkata sebagian lantas tidak melanjutkan lagi? Oe tai hao mendelikan matuk kepada si hong kong, kemudian barulah berkata dengan suaranya yang aneh. Mana arakmu lagi? Aku pengemis tua yang dating berkunjung kemari mulutku sudah merasa haus. Jikalau kau sudah tidak ada arak untuk menghilangkan rasa khasku ini, bagaimana kau dapat menyuruh aku mengobrol begitu saja? Si hong kong hanya tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, setelah itu ia masuk ke dalam gubungnya untuk mengambil araknya lagi, di samping itu ia juga mengambil sebuah cawan besar, diletakkan di hadapan Oe tai hao baru berkata padanya. Kedatangan tetamu rakus seperti kau ini, sesungguhnya merupakan bahaya bagi tempatku Tian Simpeng ini. Ini adalah sisa arak lamaku yang sudah kusimpan 10 tahun lamanya, namun masih tinggal setengah botol, tapi rasanya sudah cukup utnut memenuhi perutmu yang gemar arak ini. Kau minum sambil menceritakan apa yang pernah kau lihat dan dengar di kalangan Kang O, dan bagaimana kau katakan amenda ada banyak urusan. Oe tai hao mengambil botol arak itu dan dituhangkan penuh dalam cawan yang besar, ia lalu meminumnya dan sesudah merasa puas baru berkata sambil tertawa, tahukah kalian bahwa nanti pada tanggal 15 bulan 12 tahun ini, akan ada pertemuan besar yang sangat ramai antara orang-orang rimba persilatan. Pertemuan itu akan diadakan di puncak Gunung Tian Tui Hang daerah Gunung Taisan. Sei Hong Kong bertiga yang mendengar ucapan itu semuanya terkejut. Cabu Kau yang lebih dulu membuka mulut bertanya kepadanya, pertemuan orang-orang rimba persilatan itu apakah sebetulnya yang menggerakkan? Dan siapa-siapa yang diundang untuk hadir? Sebelum menjawab, Oe tai hao yang gemar minum arak itu, minum dulu araknya sampai puas, setelah itu baru menjawab sambil perdengarkan suara tertawanya yang aneh, sucimu ketua lohu pepengsim sin niye, merupakan salah satu dari tiga orang yang menggerakkan pertemuan itu, dua yang lainnya adalah ketua butong pei hang huat cincing dan ketua tiamcong peiat kuantotiang. Orang-orang yang diundang. Hei ee tian siang mengerti bahwa pertemuan besar itu pasti lantaran duri berbisa berujung tiga yang mengganas dan melukai orang secara menggelap. Maka sebelum pengemis tua itu menjelaskan orang-orangnya, ia lalu bertanya, Oe tai hao tiye ciampua, bolehkah boampu menumpang tanya, orang yang diundang oleh tiga ketua partai itu, apakah bukan ketua partai kun lunpei? Dengan perasaan agak heran Oe tai hao menatap wajah hei ee tian siang, kemudian baru menjawab sambil mengganggukan kepalanya, Dugaanmu tidak salah, orang yang diundang oleh peng simsin niye, hang huat cincing dan tiat kuantotiang, memang benar adalah ketua golongan kun lunpei. Tetapi tai hui cu tidak berani dengan kekuatan satu partai untuk menghadapi kekuatan tiga partai, Oleh karena itu maka ia juga mengajak sahabat karibnya Hian Hian Sian Lo ketua golongan Ngo Biye Pei dan peng simsin niye cek sin kun sin tu hai ketua golongan suat san pei. Coba kalian bertiga pikir, pertemuan besar yang akan diadakan di puncak gunung Tian Tu Hang itu, ada begitu banyak ketua-ketua partai persilatan yang akan hadir, selain dari itu, orang-orang persilatan dari berbagai tempat yang akan turut datang menyaksikan keramaian, jumlahnya tentu juga tidak sedikit. Apakah itu bukan merupakan suatu pertemuan rimba persilatan yang luar biasa? Berkata sampai di situ ia diam sejenak, wajahnya menunjukkan sikap menyesal, kemudian melanjutkan perkataannya, di antara delapan partai besar, kecuali yang sudah pernah tanam bibit kebencian akan mengadu kekuatan, umpama partai lohu dan tiamcong, yang memang sudah sering mengadakan pertemuan dan masih menanam bibit permusuhan, yang agak mengherankan ialah partai Kielian Pei paling belakangan ini akrab sekali hubungannya dengan partai Tiam Cong, kalau Deding pasti akan berdiri di belakang Tiam Cong Pei, partai-partai Kunlun dan Suat San yang sudah pasti akan berdiri sebagai musuh dengan partai-partai. Butong, Godbie dan Tiam Cong, bagaimana rimba persilatan bisa aman? Sudah tentu dalam rimba persilatan selanjutnya pasti akan timbul lonar yang tidak henti-hentinya. Sehabis berkata demikian, kembali ia minum kering sisa arak dalam cawannya, setelah itu ia berkata pula sambil menunjuk Sehong Kong, berdasarkan keadaan seperti apa yang ku ceritakan tadi, bukankah dunia Kang Ou selanjutnya akan banyak urusan dan menghadapi ancaman bahaya maut? Kau manusia aneh yang dapat julukan tabib sakti dewasa ini, sebaliknya masih senang-senang dan enak-enakan minum arak di atas kediamanmu Tian Simpeng ini, mengapa kau begitu pelit dengan obat-obatmu, mengapa kau tidak pikirkan turun gunung untuk mengamalkan kepandayanmu itu membawa rebut besar? Dalam persilatan pasti akan terjadi pertumpahan darah, setidak-tidaknya kau harus menggunakan obatmu untuk menolong orang-orang yang terluka, apalagi bagi orang-orang yang terus menghadapi ancaman bahaya senjata duri beracun. Hei Tian Siang yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang semua berita pengemis tua itu, lalu berkata kepada Cabu Kau sambil tertawa, di dalam pertemuan itu, karena pengsim-sim Niai sebagai salah seorang yang menggerakan, barangkali bibik kap perlu juga hadir. Maka alangkah baiknya jika kita segera turun gunung, di sepanjang jalan kita dapat menyelidiki hal-hal yang mencurigakan, dan siapa tahu kita nanti menemukan hal-hal yang ada hubungannya dengan duri beracun itu. Cabu Kau menganggukan kepala sambil tersenyum. Hei Tian Siang lalu bertanya pula kepada Sei Hong Kong, apakah Sei Hong Kong Lo Chiampuo juga hendak berjalan bersama kami? Pada waktunya aku pasti akan datang ke puncak Tian Tuhang dan turut menyaksikan kejadian itu, tetapi sekarang ini, aku tidak bisa berjalan bersama kalian menjawab Sei Hong Kong sambil tertawa. Hei Tian Siang merasa heran hingga menanyakan apa sebabnya, Sei Hong Kong lalu menjawab sambil tersenyum, apa yang dikatakan oleh pengemis tua tadi memang benar, aku hendak mengamalkan kepandaianku dalam ilmu obat-obatan, hendak mencegah atau menolong sahabat-sahabat rimba persilatan yang sedang menghadapi bencana. Maka selama ini aku masih perlu menyediakan dan masak obat-obat yang perlu kugunakan untuk menolong orang-orang itu. Hei Tian Siang yang mendengar keterangan itu lalu mengeluarkan sisa setetes getah pohon lengci, botol itu diberikan kepada Sei Hong Kong, dan berkata, Sei Hong Kong Lo Chiampuo, dalam botol ini masih ada sisa setetes getah pohon lengci, Jikalau Lo Chiampuo campur dengan obat-obatan mujarabmu pasti akan menambah mujarabnya. Sei Hong Kong dengan tangan memegang botol matanya terus memandangi wajah Hei Tian Siang, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Lao Teh jangan terlalu rayel, setetes getah pohon lengci ini khasiatnya hampir dapat menghidupkan orang yang hampir mati. Apabila di kemudian hari Lao Teh berkelana di dunia Kang Ou dan menjumpai bahaya yang tidak terduga-duga, dengan adanya obat mujarab ini mungkin kau dapat menghindarkan kau dari segala bahaya. Hei Tian Siang tidak menunggu habis ucapan Sei Hong Kong, lantas berkata dengan lantang, Hei Tian Siang dengan bekal kepandayan yang diberikan oleh suhu untuk berkelana di dunia Kang Ou, di dalam perjalanan itu, Hei Tian Siang hanya menitik beratkan kepada persoalan mana yang benar dan mana yang salah, tapi tidak menghiraukan soal untuk rugi maupun bahaya. Sebaiknya lociampu gunakan saja setetes getah pohon lengci ini, untuk dicampur dengan obat-obat yang kau masak, supaya saat digunakan. Untuk menolong orang yang menderita dengan demikian juga tidak menyianyakan harapan dan cinta kasih Hei Pun Xin Cheng yang menghadiahkan getah ini. Oe Tai Hao yang mendengar perkataan Hei Tian Siang tadi, mendadak melepaskan cawan di tangannya, lalu mengacungkan dua ibu jarinya, seraya berkata sambil tertawa, ada orang kata bahwa ksatria-ksatria itu bibitnya harus dicari dari angkatan muda. Hari ini aku si tua bangka baru tahu bahwa ucapan itu sedikit pun tidak salah. Semangat anak-anak muda memang hebat. Hei E. Lao Tei menghadiahkan bahannya, tua bangka orang Shisei Hong Kong memasak obatnya, sedang aku yang tidak bisa apa-apa hanya hendak membantu mengipasi api, barangkali saja akan kebagian sedikit pahala. Pengemis tua, seumur kau memang mau nebeng saja, bagaimana jadi tukang kipas api, ingin mendapat bagian pahala? Jelas maksudmu ialah tidak tega meninggalkan botol araku, sebelum isinya itu kering semua berkata Shisei Hong Kong sambil tertawa geli. Oe Tai Hao mendelikan matanya, memandang Shisei Hong Kong dan berkata dengan suara keras, tua bangka, kau jangan menghina orang, aku si pengemis tua sudah bertekad hendak mendirikan suatu pahala yang besar sekali dalam pertemuan orang-orang rimba persilatan di puncak gunung Tian Tuhang nanti. Pengemis tua, dengan orang-orang berkepandayan seperti aku dan kau ini, kalau disbanding dengan ketua-ketua delapan partai besar, ibarat bumi dan langit. Tapi aku masih dapat menggunakan ilmuku dalam bidang pengobatan, untuk membantu mereka yang terluka atau yang terkena racun, sedangkan kau memiliki kepandayan apa, kau berani membuka mulut besar seperti ini. Tua bangka, kau jangan membanggakan kepandayanmu ilmu pengobatan yang hanya begitu saja, kalau kau tidak percaya lihat saja apa yang nanti akan kulakukan, pasti akan jauh lebih besar artinya daripada apa yang kau lakukan. Sebab mengobati orang yang terluka atau yang terkena racun hanya dilakukan sesudah ada orang jatuh korban, tetapi rencana yang terkandung dalam hatiku sebaliknya adalah suatu rencana yang mencegah sebelum perkara itu terjadi. Oh berkata Sehon Kong Heran, pengemis tua, bagaimana kau berani mengecapkan perkataan demikian? Dengan menggunakan akal apa kau sanggup mencegah delapan ketua partai besar yang sudah mengadakan perjanjian itu hingga tidak melangsungkan pertemuannya? Aku tadi bukan kata bahwa aku dapat mencegah delapan ketua partai supaya membatalkan maksudnya yang hendak mengadakan pertemuan, tetapi aku boleh berusaha supaya pertemuan orang persilatan yang mengandung bahaya besar ini, mengurangi jatuhnya korban, dan memperkecil bencana. Sehon Kong agaknya masih merasa curiga dan tidak percaya ucapan pengemis tua itu, ia menatap dirinya sekian lama lalu bertanya lambat-lambat, jikalau kau benar-benar dapat melakukan seperti apa yang kau katakana ini, jasa itu sudah lebih dari cukup. Pengemis tua, kalau kau memang benar mempunyai rencana yang bagus, mengapa kau tidak mau bicara terus terang, supaya kita juga bisa bantu untuk mempelajarinya? Rahasia alam tidak boleh dibocorkan, jikalau tidak, rencanaku ini pada waktunya akan berubah tidak manjur lagi. Pembicaraan itu telah ditutup sampai di situ. Cabu kau dan Hei Etiansyang lalu minta diri kepada mereka. Sehon Kong tahu bahwa mereka selain melakukan perjalanan di kalangan Kang Ou dan pada nanti tanggal 16 bulan 12 berkunjung ke puncak gunung Tian Tu Hong, untuk menghadiri pertemuan besar itu, masih ada keperluan lain yang belum diselesaikan, maka ia tidak menahannya, menjanjikan pada waktu dan tanggal itu nanti bertemu lagi di atas puncak Tian Tu Hong. Begitu turun gunung, Hei Etiansyang lalu bertanya kepada Cabu kau, Bibica, bagaimanakah sebetulnya kelakuan orang-orang Kun Lun Pei? Mengapa Sehon Kong Lo Chiampu percaya bahwa mereka tidak bisa melakukan kejahatan? Orang-orang Kun Lun Pei di bawah pimpinan Tai Hui Chu, disiplinnya sangat keras, biasanya memang tidak melakukan kejahatan, mereka tawar terhadap nama dan kedudukan, juga jarang mempunyai musuh di kalangan Kang Ou. Kalau benar seperti Bibica dan Sehon Kong tatakana, mengapa ketika aku kembali dari perjalananku di lembah kematian, aku telah menyaksikan dengan matu kepalaku sendiri? Dua murid Kun Lun Pei pernah menggunakan senjata rahasia yang bentuknya berduri ujung tiga, senjata itu mirip dengan senjata yang digunakan untuk membokong pengsim-sim nieye dan tiat kuantotiang. Kalau kau benar pernah melihat senjata rahasia itu, dan mengenali adalah serupa benar, dengan senjata rahasia yang digunakan untuk membokong suci itu, ada kemungkinan bahwa orang-orang Kun Lun Pei hanya di luarnya saja yang tawar terhadap nama dan kedudukan, padahal dalam hati mereka mengandung ambisi besar, hendak menumpas pengaruh golongan-golongan lainnya, dengan demikian hingga bisa menguas air rimba persilatan. Ini hanya kemungkinan, aku belum bisa memastikan. Jikalau tidak, suci dan ketua Tiam Chong, kalau belum mendapat buktinya yang Nyata bagaimana dengan mendadak mengundang ketua Kun Lun Pei mengadakan pertemuan besar di puncak Tiam Tuhong? Setidak-tidaknya aku dapat menunjuk dan membuktikan bahwa dua murid Kun Lun Pei Tio Giok dan Fo A Soap pernah menggunakan senjata semacam itu, di daerah gunung Chong Lemsan, membunuh seekor ular aneh yang dinamakan Suat Kap Kha Ekwan. Kecuali mereka dapat mengemukakan alasannya yang kuat, bagaimanapun juga mereka tidak akan dapat mengelakkan tuduhan membunuh tiga orang penting Butong Pei dan membokong ketua Lohu dan Tiam Chong. Cabu Khao yang usia, tingkatan dan pengalamannya semua jauh lebih banyak dari Hei E. Tian Xiang, sudah tentu jauh mengerti dalam segala urusan. Ia tahu bahwa tuduhan mencelakakan orang dengan menggunakan duri beracun itu jika Lohu benar dilakukan oleh orang-orang Kun Lun Pei, maka tindakan Butong, Lohu dan Tiam Chong yang hendak minta keadilan sudah tentu merupakan suatu tindakan yang seharusnya. Jikalau tidak, apabila Kun Lun merasa penasaran maka golongan Ngobi Yee dan Suat San yang berdasar atas setiakawan, lalu membantu pihak Kun Lun Pei, bukankah akan terjadi suatu pertumpahan darah hebat? Pertempuran itu andai benar nanti terjadi, bukan saja puncak Tian Tu Hang akan banjir darah, tetapi juga akan membawa bencana bagi seluruh rimba persilatan. Maka diam-diam dalam hatinya berpikir, pertemuan di puncak Tian Tu Hang itu akan dilakukan tanggal 16 bulan 12, sedang sekarang baru bulan 9, jadi masih ada waktu 3 bulan lebih, waktu itu cukup digunakan untuk pesiar lebih dulu, juga apabila di dalam perjalanan dapat menemukan tanda-tanda atau bukti yang mengentengkan atau membersihkan dosa Kun Lun Pei, mungkin dapat digunakan untuk memperbaiki nama partai itu dan mencegah terjadinya bencana besar. Karena berpikiran demikian maka setiap tiga di tempat yang indah pemandangan alamnya, cabu kau pesiar sepuas-puasnya, sedangkan Hei E. Tian Siang yang juga mengandung pikiran sama dengannya apalagi sifatnya yang suka dan ingin tahu segala perkara, sudah tentu dapat mengawani wanita itu. Mereka dari Gunung Siong San melanjutkan perjalanannya ke Provinsi Anwiye, setelah keluar dari daerah Sanse, lalu memasuki daerah pegunungan Hokgu San yang letaknya di Provinsi Holem, setelah pesiar beberapa hari di lembah pegunungan itu, barulah menjumpai suatu kejadian aneh. Daerah itu merupakan daerah pegunungan yang banyak puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi, karena beberapa goa yang terdapat di situ oleh cabu kau dianggapnya kurang bersih, maka bersama Hei E. Tian Siang hendak melewati waktu malam di bawah sebuah pohon yang letaknya di tengah-tengah gunung. Waktu itu malaman tanggal 18 bulan 10, rembulan di udara sudah terang, keduanya yang duduk bersilah sedang sama di, cukup lama, Hei E. Tian Siang yang merasa sudah segar kembali lalu membuka matanya dan memandang cabu kau sambil tersenyum, selagi hendak membuka mulut bicara, tiba-tiba matanya dapat lihat di sebelah barat daya, kira-kira beberapa puluh tombak dari tempat ia semedi, di bawah puncak gunung yang lain, ada api warna hijau seperti lemtera, naik setinggi kira-kira dua tombak. Api itu sebentar nyala sebentar padang, dan akhirnya padam sama sekali. Hei E. Tian Siang lalu bertanya dengan keheranan, Bibica, lihat. Apakah itu? Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang dunia Kang Ou, ataukah hilalang kering yang menimbulkan api di lembah gunung ini? Cabu kau yang mendengar pertanyaan itu, selagi hendak menjawab, tiba-tiba di bawah bukit sana, kembali tampak api. Warna hijau itu, yang aneh naik tinggi ke tengah udara. Dua orang itu tidak berani membuka mulut lagi, mereka perhatikan api itu, ternyata setelah timbul dan naik sembilan kali baru tidak tampak lagi. Tidak perlu tanya lagi, Hei E. Tian Siang sudah dapat menduga bahwa api itu dinyalakan oleh orang-orang Kang Ou? Benar saja Cabu kau lalu berbisik-bisik di telinganya. Api itu adalah senjata rahasia yang biasa digunakan oleh orang-orang dari golongan Kielianpei, juga merupakan tanda saling mengenal di waktu malam. Api itu dinamakan Kiyu Yuleng Hwi. Jumlah api yang dipasang dan dilepas tinggi boleh digunakan untuk menunjukkan kedudukan orangnya, paling sedikit tiga dan paling banyak sembilan. Tadi api itu semuanya berjumlah sembilan, apakah Ketua Kielianpei sendiri juga ada di bawah kaki puncak gunung itu? Ketua golongan Kielianpei KH Ita Icao, sedang menggunakan api Kiyu Yuleng Hwi untuk mengumpulkan anak buahnya. Entah mereka hendak mengadakan pertemuan rahasia apa?